Di hutan pegunungan, sesosok tubuh berkedip-kedip. Setelah memulihkan diri selama sehari, Wang Chen telah menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik. Pada hari ini, Wang Chen mulai berangkat menuju kota hutan yang jauh. Pemimpin geng mengirim pesan, temukan orang barbar ini. Saat Wang Chen sedang melaju menuju luar hutan pegunungan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, menarik minat Wang Chen. Kudengar orang barbar ini mengirim low high orang itu terbang. Dan Rui Yue dan Green Spirit juga lumpuh. Bukan begitu, lempeng langit dan bumi mendarat di tangan orang barbar ini. Bantu Zen Nu, kali ini, wakil pemimpin geng keluar secara pribadi. Itu untuk membunuh manusia ini. Ini bukan hanya membunuh orang barbar ini. Meskipun lempeng langit dan bumi itu penting, kudengar kita masih memiliki misi kali ini. Dalam seminggu, kita harus bergegas ke Burning Spirit Valley. Kelahiran Buah Kilin. Buah Kilin. Tidak mungkin, kan? Itu hal yang bagus. Dapat mengkonsolidasikan fondasi dan memupuk esensi, memperkuat semangat primordial. Terlebih lagi, bisakah seniman bela diri meningkatkan kekuatan mereka sedikit? Serangkaian diskusi pun terjadi. Dengan ini, membuat Wang Chen tanpa sadar menghentikan langkahnya. Perlahan dia mendekati sumber suara itu. Mendengar diskusi orang-orang ini, hati Wang Chen tanpa sadar tergerak. Lou Hai, Rui Wei, semangat hijau. Ketiga nama ini sudah tidak asing lagi bagi Wang Chen. Beberapa puluh meter di depannya, empat orang di ruang terbuka itu, mungkinkah mereka anggota geng naga beracun? Berpikir sampai di sini, alis Wang Chen sedikit berkerut. Saat dia melepaskan Lou Hai dan yang lainnya pergi, dia mengira akan ada masalah. Hanya saja dia tidak menyangka masalah akan datang secepat itu. Bahkan melalui penglihatannya yang menakjubkan, Wang Chen samar-samar bisa melihat potret di tangan salah satu pria di kejauhan. Bukankah itu potret dirinya? Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Masalahnya lebih besar dari yang ia bayangkan. Menjadi sasaran orang-orang ini, kemungkinan besar dia akan terjerat untuk sementara waktu. Buah kilin. Segera setelah itu, Wang Chen mau tidak mau memikirkan buah kilin yang disebutkan orang-orang ini sebelumnya. Wang Chen mengetahui hal semacam ini. Apalagi Wang Chen sangat tertarik dengan hal ini. Jika dia bisa mendapatkan item ini, dia pasti bisa melangkah ke alam yang murni tanpa hambatan apapun. Bahkan bisa membantu oriental New Hao. Benar sekali, sisa jiwa Dongfang New Hao sangat lemah. Jika dia bisa mendapatkan harta karun yang-yang ekstrim seperti buah kilin, dia yakin situasinya akan sangat stabil. Ini akan memberi lebih banyak waktu bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam bersembunyi di antara dedaunan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Buah kilin. Itu barang bagus. Namun, Wakil Master Sekte yang keluar kali ini, apakah benar-benar untuk mendapatkan buah kilin? Itu sulit untuk dikatakan. Haha, jangan lupa, Tuan muda keluarga kita menginginkan hal ini. Lupakan yang lainnya, ayo temukan orang barbar terkutuk itu dan bunuh dia. Ku dengar kekuatan orang barbar ini biasa saja. Jika kita bisa membunuhnya dan mengambil lempeng alam semesta, status kita pasti akan meningkat di masa depan. Sekte Master telah mengirim kabar. Orang yang menemukan lempeng alam semesta akan mendapat imbalan besar. Oh iya, apa kalian dengar? Baru hari ini, ada kabar bahwa penerus dewa sejati muncul di medan perang kita. Saya dengar, saya juga mendengar seseorang memberikan hadiah. Membunuh penerus dewa sejati bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Namun, siapakah penerus dewa sejati? Saya mendengar bahwa sebuah potret keluar. Cari potret. Hehe, mungkin keberuntungan kita bagus, dan penerus dewa sejati masih ada di Gunung Seribu Giyok ini. Jika itu masalahnya. Penerus Tuhan yang sejati. Judul yang bagus. Hahaha, kali ini menarik. Saat Wang Chen mendengarkan, orang-orang di kejauhan tidak menyadarinya sedikitpun dan terus berkomunikasi di sana. Mendengar kata-kata orang-orang ini, hati Wang Chen tergerak dengan keras. Penerus Tuhan yang sejati. Bukankah ini mengacu padanya? Gunung Sainte. Cahaya dingin muncul di matanya. Hal pertama yang dipikirkan Wang Chen adalah dalangnya. Saat ini, orang yang paling ingin membunuhnya tidak lain adalah penduduk Gunung Sainte. Hal ini pasti dilakukan oleh masyarakat Gunung Sainte. Gunung Sainte ini benar-benar berusaha keras untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi semakin dingin. Jika apa yang dikatakan orang-orang ini benar dan Gunung Sainte memberikan hadiah, merilis potretnya, dan mengumumkan identitasnya, dia takut Wang Chen tidak akan bisa bergerak satu inci pun di medan perang mulai sekarang. Ada ribuan orang yang ingin membunuhnya. Memikirkan masa depan, mata Wang Chen menjadi semakin dingin. Siapa ini? Saat kemarahan Wang Chen meningkat, teriakan keras datang pada saat ini. Tidak baik. Ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah ketika dia mendengar raungan marah dan sadar kembali. Saya telah terekspos. Wang Chen melihat beberapa orang di kejauhan menjadi waspada saat ini dan berjalan ke arahnya. Sebelumnya, ketika dia memikirkan Gunung Sainte, Wang Chen merasa sedikit marah, dan niat membunuhnya bocor tak terkendali. Niat membunuh ini mengungkap identitas Wang Chen. Saya tidak bisa bersembunyi lagi. Melihat orang-orang ini mendekat, hati Wang Chen tenggelam. Membunuh. Segera, Wang Chen membuat keputusan. Serang dulu dan menangkan. Orang-orang ini semua berasal dari geng naga beracun. Orang-orang ini juga adalah orang-orang yang ingin membunuhnya. Jika dia ditemukan oleh orang-orang ini, dia takut akan ada masalah besar. Dalam situasi seperti ini, yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menyerang terlebih dahulu dan meraih keunggulan. Astaga! Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Energi di tubuhnya meningkat, delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, dan bakat garis keturunan terbuka. Dalam sekejap, dia meledak dengan langkah eksplosif. Tap-tap-tap. Hanya dalam beberapa langkah, Wang Chen berubah menjadi bayangan dan tiba di depan orang-orang itu. Tidak baik, mundur. Serangan mendadak Wang Chen membuat ekspresi orang-orang ini berubah drastis. Dengan teriakan ketakutan, mereka ingin mundur dan membuat jarak antara mereka dan Wang Chen. Namun, bagaimana Wang Chen memberi mereka kesempatan seperti itu? Saat dia tiba di depan orang-orang ini, tinju kaisar surgawi Wang Chen meledak. Ledakan. Angin tinju yang kuat meledak. Seluruh langit terdistorsi. Retak-retak-retak. Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Angin tinju menyapu, dan dalam jarak ratusan meter, pepohonan tumbang dan batu-batu besar pecah. Dengan pukulan ini, momentum Wang Chen sungguh luar biasa. Membunuh. Di bawah kendali Wang Chen, momentum tinju kaisar surgawi meningkat hingga ekstrim. Dengan kekuatan api pengamuk kayu kehidupan yang terintegrasi, pukulan Wang Chen berkembang dengan api yang tak ada habisnya. Pukulan kuat itu langsung mengarah ke seorang pria dengan mulut menonjol dan dagu mirip kera yang paling dekat dengan Wang Chen. Enyah. Melihat pukulan Wang Chen datang, ekspresi pria mirip kera itu berubah drastis. Sudah terlambat untuk mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir dengan kedua tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, kedua pria itu bertabrakan dengan sengit. Gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, terdengar seperti petir. Di tengah gemuruh, bumi berguncang hebat. Ah! Ceritan yang mengental terdengar di saat berikutnya. Di bawah serangan Wang Chen, pria dengan mulut menonjol dan dagu mirip kera tiba-tiba menjadi pucat. Dengan teriakan, seluruh tubuhnya terlempar. Awan darah meledak. Bukankah pria dengan mulut menonjol dan dagu seperti monyet yang lengannya putus? Kuali alam semesta. Wang Chen tidak tinggal diam setelah serangannya berhasil dan melukai musuhnya secara serius. Cahaya dingin muncul di matanya. Di bawah tatapan ngeri orang-orang itu, Wang Chen memegang kuali semesta di tangannya dan menyerang pria lain. Astaga! River of Chaos menyapu dan langsung menghalangi jalan pria itu. Ledakan! Universe Kaldron ditekan, mekar dengan cahaya merah. Momentumnya tidak ada bandingannya. Tidak! Melihat Universe Kaldron turun, pria yang tidak punya tempat untuk mundur itu berteriak ngeri. Ledakan! Namun, teriakannya langsung tenggelam oleh suara gemuruh. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan kabut darah memenuhi udara. Di bawah Universe Kaldron, pria berkulit gelap bahkan lebih sengsara daripada pria mirip kera. Seberapa kuat serangan Universe Kaldron. Dia langsung ditabrak menjadi daging cincang, dan bahkan jiwa ilahinya terluka parah. Menarik! Dengan lambayan tangannya, Wang Chen langsung mengeluarkan 10.000 token hantu dan bergegas menuju jiwa yang tersisa. Pada saat yang sama, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke dua pria terakhir. Naga ilahi turun. Mengambil token surga, Wang Chen menyerang orang ketiga. Roh pahlawan purba muncul dan terintegrasi ke dalam token surga. Dalam sekejap, ratusan naga dewa turun. Roh pahlawan purba bagaikan dewa perang, menginjak naga dewa dan memegang tombak panjang, menyerang pria itu. Cahaya keemasan menyelimuti mereka, dan matahari serta bulan kehilangan warnanya. Melihat naga dewa menyerang, ekspresi kedua pria yang tersisa berubah drastis. Ledakan! Dalam sekejap mata, mereka ditarik ke dalam cahaya keemasan. Dalam sekejap, niat membunuh meningkat. Naga emas itu terkoyak, dan roh pahlawan purba seperti dewa perang, menyapu tombak panjangnya. Gemuruh! Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius seribu meter berubah menjadi reruntuhan. Asap tebal mengepul, dan debu memenuhi udara. Ah! Noda darah mengalir ke langit. Jelas sekali, di bawah kerjasama naga dewa dan roh pahlawan purba, salah satu prajurit terluka. Tersesat! Raungan datang! Pada saat berikutnya, sosok lain keluar dari cahaya keemasan dan menyerbu ke langit. Ledakan! Saat sosok ini keluar dari cahaya keemasan, pemandangan itu meledak. Tidak! Suara putus asa terdengar. Orang terakhir yang diselimuti cahaya keemasan dimutilasi parah, dan dia terluka parah. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah melukai dua orang dengan serius dan membunuh satu orang. Prajurit terakhir sekarang berhadapan dengan Wang Chen. Itu kamu! Dalam kehampaan, orang terakhir berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia menatap Wang Chen, yang tiba-tiba muncul dengan kekuatan besar, dengan ekspresi suram di wajahnya, kaget dan bingung. Kemudian, setelah melihat penampilan Wang Chen, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Barbar! Itu benar! Bukankah ini orang barbar yang mereka kejar? Mereka tidak menyangka dia ada di sini. Melihat Wang Chen, pria itu menghirup udara dingin. Barbar! Kamu! Berani melawan geng naga beracun! Menekan rasa takut di hatinya, pria itu berteriak pada Wang Chen. Geng naga beracun! He he! Lalu kenapa? Mata Wang Chen menyipit. Geng naga beracun ini membuat niat membunuh Wang Chen meledak. Di antara empat orang di depannya, satu berada di alam bulan mistik, satu setengah langkah ke alam matahari murni, satu berada di tahap awal alam matahari murni, dan orang yang masih hidup berada di alam matahari murni. Tahap tengah alam matahari murni. Geng naga beracun kecil memiliki begitu banyak ahli. Jika berada di benua langit yang mendalam, barisan seperti itu dapat mendukung keluarga kelas satu. Tapi di geng naga beracun, posisi orang-orang ini biasa saja. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memiliki niat membunuh? Medan perang? Layak menjadi medan perang. Di sisi ini, ahlinya sebanyak awan. Geng naga beracun kecil memiliki harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi, dan orang-orang biasa ini sangat kuat. Bagaimana dengan anggota inti mereka? Bagaimana dengan wakil pemimpin geng yang mereka sebutkan? Bagaimana dengan orang-orang yang ingin membunuhnya di medan perang ini? Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Seperti yang dikatakan hantian, di medan perang ini, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, sebelum itu, ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Wang Chen memandang pria yang kosong itu. Pria ini harus dibunuh. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Sebelum dia bisa melarikan diri atau meminta bantuan, dia harus membunuhnya. Membunuh. 2.442. Mati. Pada saat ini, aura Wang Chen bangkit sekali lagi. Dia menggunakan heaven dan steps. Rajurit tahap menengah matahari murni di depannya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Wang Chen tidak berani gegabuh. Rajurit tahap menengah matahari murni di medan perang ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan prajurit tahap menengah matahari murni di benua langit yang mendalam. Wang Chen jelas merasa bahwa pria ini telah memahami kekuatan lima elemen. Kekuatannya mungkin sebanding dengan tahap lanjutan matahari murni di benua langit yang mendalam, atau bahkan lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen tidak menggunakan heaven dan steps, akan sangat sulit baginya untuk membunuh pria ini. Ah, barbar, aku akan membunuhmu. Melihat Wang Chen menyerangnya, pria itu tiba-tiba meraum dengan ekspresi ganas. Istirahatlah untukku. Saat Wang Chen menggunakan heaven dan steps, pria itu tiba-tiba merasakan langit berubah dan ilusi muncul. Dia, tentu saja, tahu ilusi apa itu. Dia tidak menyangka orang barbar di depannya akan memiliki kemampuan seperti itu. Di tengah pertarungan, ia bahkan sempat mengganggu kondisi pikirannya. Menenangkan dirinya, mata pria itu bersinar dingin dan lampu hijau muncul dari tangannya. Kapak perang yang tiada taranya muncul di tangan pria itu. Kekuatan emas surgawi. Dengan mendengus dingin, pria itu langsung menyerap kekuatan emas surgawi dari segala arah. Bas. Cahaya keemasan bersinar, dan kapak raksasa di tangan pria itu sepertinya telah menumbuhkan lapisan baju besi emas, mengeluarkan aura yang agung. Wuss. Kapak raksasa itu menari. Di bawah pengaruh kekuatan emas surgawi, kapak raksasa itu langsung menjadi sepanjang seratus kaki. Itu jatuh dari langit dan langsung menebas Wang Chen. Produk. Di bawah kapak raksasa, ilusi itu terkoyak dalam sekejap mata. Kekuatan kapak raksasa itu tak terbendung. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Menghadapi kapak raksasa, ekspresi Wang Chen dingin. Dia sama sekali tidak takut. Memang benar, pria di depannya telah menguasai kekuatan lima elemen. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan emas surgawi yang paling kuat. Aura tirani itu membuat jantung Wang Chen berdebar-debar. Kekuatan ini tidak bisa dianggap remeh. Itu sangat kuat. Tapi, jadi kenapa? Hari ini, orang ini harus dibunuh. Dengan pemikiran itu, Wang Chen memegang kosmos koldron dan berteriak dengan ekspresi dingin. Bas. Di bawah desakan gila Wang Chen, lampu merah di atas kuali langit dan bumi tiba-tiba meledak. Seluruh dunia langsung diselimuti olehnya. Antara langit dan bumi, lautan darah berwarna merah. Sungai panjang kekacauan menderu dan melonjak. Wang Chen menginjak sungai kekacauan dan memegang kuali langit dan bumi dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyerupai dewa surgawi. Dia menyerang kapak raksasa itu tanpa rasa takut. Ledakan. Dirangsang oleh energi yang menakutkan, kuali langit dan bumi berubah menjadi gunung besar dalam sekejap mata. Ia menyapu sungai yang kacau dan bertabrakan dengan kapak besar. Dong. Dalam sekejap, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Seluruh dunia mulai bergetar hebat ketika suara gemuruh bergema di seluruh area. Gelombang kiter sapu. Ah. Tidak. Dalam ledakan yang mengerikan ini, dua anggota geng naga beracun yang masih hidup melebarkan mata mereka. Wajah mereka dipenuhi teror. Gelombang udara ini sangat dahsyat. Itu sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi. Karena terluka parah, mereka sudah diambang kematian. Saat ini, menghadapi gelombang udara yang begitu kuat, bagaimana mereka bisa menghindarinya? Meninggal dunia. Dalam sekejap, suara robekan terdengar. Di tengah jeritan yang menyayat hati, darah berceceran. Pada saat ini, dua anggota geng naga beracun yang terluka parah benar-benar terkoyak oleh gelombang udara ini. Langit dipenuhi kabut darah dan pemandangannya mengerikan. Ceritan mereka bergema di seluruh dunia. Segera, dua anggota yang terkoyak hanya tersisa jiwa ilahi yang rusak. Dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, mereka lari ke kejauhan. Bajingan. Melihat kedua temannya benar-benar terseret ke dalamnya dan bahkan terkoyak oleh gelombang udara, pria dari geng naga beracun, yang bertarung melawan Wang Chen dengan kapak raksasa, meraung dengan ganas. Ada kemarahan yang tak terbatas di dalam hatinya. Ah, minggir. Pada saat yang sama, menghadapi penindasan kuali langit dan bumi, pembuluh darah di dahi pria itu menonjol. Kuali langit dan bumi ini sangat kuat. Manusia di depannya sangat kuat. Faktanya, itu di luar imajinasi pria itu. Dengan harta karun dan kekuatan seperti itu, sangat berat baginya untuk melawannya. Meskipun dia memegang kapak raksasa dan menampilkan aura emas surgawi, pada saat ini, pria itu dapat dengan jelas merasakan ki dan darah di tubuhnya berputar dan tulang di tubuhnya bergetar di bawah kekuatan yang menakutkan. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia tidak akan mendapatkan apapun. Dia harus memaksa pria di depannya untuk mundur. Memikirkan hal ini, pria itu tidak lagi ragu-ragu. Sambil meraung, dia melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Ledakan. Saat energinya meletus, kapak raksasa di tangan pria itu langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Bas. 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 Saat energi agung mengalir ke dalamnya, kapak raksasa itu bergetar hebat. Mengaum. Samar-samar, dalam aura keagungan, di bawah cahaya kemasan yang tak terbatas, kapak raksasa itu berubah menjadi singa dan mengaum dengan ganas. Gemuruh. Gemuruh. Cahaya kemasan bergetar dan dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang tak ada habisnya. Jangan pernah memikirkannya. Menghadapi kegilaan pria itu, wajah Wang Chen menjadi pucat. Di bawah energi agung, sosok Wang Chen mau tidak mau terdorong mundur. Melihat cahaya kuali langit dan bumi terus-menerus ditekan dan merasakan lawan secara bertahap membalikkan situasi, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kegilaan. Seorang pejuang di tahap menengah matahari murni yang telah mengintegrasikan lima elemen memang sangat kuat. Namun, Wang Chen tidak akan membiarkan pria ini mendapatkan apa yang diinginkannya hari ini. Dia tidak punya modal untuk kalah dalam pertempuran ini. Dia hanya bisa menang, bukan kalah. Istirahatlah untukku. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin dan dia mengeluarkan seteguk darah. Of. Esensi darahnya diludahkan dan diintegrasikan ke dalam kuali langit dan bumi. Tangannya dengan cepat mencubit segel dan mencetaknya ke dalam kuali langit dan bumi. Wajah Wang Chen dingin dan serius. Bas. Saat esensi darah, segel, dan roh api mengamuk menyatu, kuali langit dan bumi bergetar dalam sekejap. Roh api yang mengamuk. Pada saat yang sama, Wang Chen memanggil roh api yang mengamuk di dantiannya. Saat api yang berkobar di tubuhnya menyatu, sirkulasinya menjadi semakin gila. Dengan vitalitas kayu yang tak terbatas sebagai fondasinya, api yang berkobar menyala dengan ganas. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Di dalam kuali langit dan bumi, terjadi letusan gunung berapi dan kobaran api yang tak berujung melonjak. Api yang berkobar itu berubah menjadi ribuan binatang buas dan ribuan kuda dan kuda. Ledakan. Saat kobaran api meletus dan kuali langit dan bumi tiba-tiba bergetar, aura mengerikan keluar. Di tengah suara gemuruh, aura kuali langit dan bumi langsung menekan aura kapak raksasa tersebut. Retak-retak-retak. Di tengah kekuatan yang dahsyat, samar-samar seseorang dapat mendengar kapak raksasa bergetar dan mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Of. Di bawah pengaruh energi ini, pria dari triad naga beracun memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Pria dari triad naga beracun melebarkan matanya dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini karena dia tidak hanya terpaksa mundur, tetapi organ dalamnya bergetar hebat. Lebih penting lagi, pria itu dengan jelas melihat kapak raksasa di tangannya menunjukkan tanda-tanda retak. Dengan titik tumbukan sebagai pusatnya, retakan menyebar ke setiap sudut kapak raksasa dalam sekejap mata. Kapak raksasa itu, pada saat ini, sepertinya ditutupi jaring laba-laba dan berada di ambang kehancuran. Istirahatlah untukku. Saat pria itu masih dalam keadaan sok, Wang Chen mengerahkan kekuatannya lagi. Ledakan. Dengan bantuan amukan api yang tak terbatas, terjadi ledakan keras. Ding! Suara garing terdengar bersamaan dengan rengekan. Produk. Fragmen beterbangan kemana-mana. Cahaya kemasan terkoyak dalam sekejap. Lampu merah dan kobaran api, pada saat ini, menjadi kekuatan dominan, memantulkan seluruh langit menjadi merah. Tidak. Di tengah angin kencang, jeritan putus asa terdengar. Saat kapak raksasa itu patah, sisa orang dari triad naga beracun segera memuntahkan darah. Di bawah pemboman kekuatan yang kuat itu, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Darah yang tak terbatas memenuhi udara dan kabut darah membumbung ke langit, sepenuhnya diselimuti oleh amukan api. Ceritan menyayat hati terdengar terus-menerus hingga membuat telinga orang mati rasa. Ah! Jangan bunuh aku! Dengan sangat cepat, jeritan ketakutan terdengar. Di tengah kobaran api, sesosok ilusi melesat ke langit. Bukankah ini jiwa ilahi dari pria dari triad naga beracun? Di bawah serangan Wang Chen, kapak raksasa itu patah dan tubuhnya hancur. Dia, hanya tersisa dengan jiwa ilahi. Jiwa ilahinya bersinar, ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan? Pada saat ini, Wang Chen telah mengeluarkan token 10 ribu hantu. Di bawah token 10 ribu hantu, jiwa ilahi berteriak. Ketakutan, pada saat ini, menyebabkan jiwa ilahi bergetar tanpa henti. Menarik. Namun, menghadapi permohonan jiwa ilahi ini, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Triad naga beracun. Menghadapi sekelompok orang ini, Wang Chen pasti tidak akan berbelas kasihan. Karena orang-orang ini sudah mulai mengejarnya, lalu mengapa Wang Chen harus bersikap sopan? Kalau begitu, di hutan ini, mari kita lihat siapa yang pada akhirnya bisa tertawa. Hari ini, hanyalah permulaan. Wang Chen, akan membuat triad naga beracun menyesal. Adapun pria ini. Ketika dia bergabung dengan triad naga beracun dan melakukan segala macam hal buruk, ketika dia memilih untuk mengejar Wang Chen, dia seharusnya bersiap untuk mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung menyimpan jiwa ilahi pria itu ke dalam token 10 ribu hantu. Fiu! Sampai teriakan pria itu menghilang, sampai nyala api yang membumbung menghilang, Wang Chen menghela nafas panjang. Menjaga kuali langit dan bumi dan token 10 ribu hantu, Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat reruntuhan dalam radius seribu meter. Sepertinya mulai sekarang, setiap langkah akan berbahaya. Lihat-lihat, melihat sekeliling, Wang Chen bergumam dengan wajah serius. Munculnya triad naga beracun, percakapan sebelumnya antara orang-orang ini, membuat hati Wang Chen tidak bisa rileks. Sekarang, triad naga beracun mulai mengejarnya, begitu pula gunung Sainte. Mungkin, potretnya akan segera menyebar ke setiap sudut medan perang. Di masa depan, di dunia ini, akan ada ribuan orang yang ingin membunuhnya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menjadi berat. Jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Aku, tidak akan mengecewakan kalian. Namun, setelah hening beberapa saat, jejak cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, dan dia dengan dingin mendengus. Orang-orang ini ingin membunuhnya. Kalau begitu, lakukanlah. Siapapun yang ingin membunuhnya bisa datang. Wang Chen tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, satu pertempuran akan tahu. Pergi. 2443. Hem, dia pergi. Sialan, bocah itu selangkah lebih cepat. Beritahu wakil pemimpin geng bahwa orang ini ada di Gunung Seribu Giok. Biarkan orang-orang kita menyebar dan temukan bocah ini untukku. Tidak lama setelah Wang Chen pergi, beberapa sosok muncul dan muncul di atas reruntuhan. Melihat reruntuhan di depan mereka, wajah para pria itu berubah menjadi jelek. Mereka melihat jiwa ilahi di sebelah mereka dan berteriak dengan keras. Itu benar. Bukankah orang-orang ini dari geng naga beracun? Sebelumnya, ketika Wang Chen bertarung dengan ahli tahap menengah matahari murni, dia mencabik-cabik tubuh dua anggota geng naga beracun yang terluka parah. Hal ini memaksa jiwa ilahi mereka untuk melarikan diri. Setelah itu, kedua jiwa ilahi dengan cepat menemukan anggota geng naga beracun dan memberitahu mereka tentang situasinya. Mengetahui situasinya, anggota geng naga beracun di dekatnya dengan cepat bergegas mendekat. Sayangnya, tampaknya mereka masih terlalu lambat. Melihat pemandangan yang berantakan, wajah orang-orang ini mau tidak mau berubah menjadi jelek. Mereka masih punya teman, tapi sepertinya dia juga terjatuh. Seorang ahli tahap menengah matahari murni yang telah memahami kekuatan lima elemen juga merupakan orang penting di geng naga beracun. Dia dibunuh begitu saja. Bagaimana orang-orang dari geng naga beracun bisa merasa senang dengan hal ini? Dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Kejar dia. Memikirkan hal ini, pemimpin kelompok itu berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sosok familiar itu melintas dan berlari ke kejauhan. Mereka mulai mencari Wang Chen. Hah, hah. Dia terengah-engah. Di bawah langit gelap, Wang Chen berhenti di puncak gunung. Setelah berlari beberapa jam, Wang Chen akhirnya berhenti saat ini. Geng naga beracun mulai mengejarnya, jadi Wang Chen tidak berani gegabuh. Terutama pertarungan sebelumnya yang menimbulkan keributan besar, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertarik. Sekarang dia dalam bahaya, Wang Chen harus lebih berhati-hati. Engah. Duduk bersilah, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Organ dalamku terkena dampak yang sangat besar. Merasakan situasi saat ini, wajah Wang Chen sedikit pucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam pertempuran sebelumnya, Wang Chen berturut-turut mengalahkan empat anggota geng naga racun. Namun, harga yang harus dia bayar tidak sedikit. Secara khusus, Wang Chen bahkan menggunakan esensi darahnya sebagai umpan ketika dia bertarung dengan ahli tahap menengah matahari murni yang terakhir. Hal ini menyebabkan darah esensi Wang Chen rusak. Saat ini, Wang Chen sedikit lemah. Untungnya, kultifator tahap menengah matahari murni itu baru saja melangkah ke tingkat kedua dari lima elemen. Kalau tidak, aku khawatir aku akan dikutuk hari ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, menyipitkan matanya, dan bergumam sambil menatap langit malam di kejauhan. Memikirkan pertarungan sebelumnya, dia hanya bisa menghela nafas. Di medan perang, jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan. Bagaimana mungkin anggota biasa dari geng naga beracun memiliki kekuatan seperti itu? Kekuatan Lima Elemen, Aura Logam Surgawi, Tingkat Kedua Perlu diketahui bahwa kekuatan lima elemen Wang Chen baru mencapai tingkat ini. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Chen telah menggabungkan kekuatan lima elemen dan meminjam kekuatan kuali langit dan bumi serta bintang tempering tubuh, dia tidak akan menjadi lawan orang ini. Sepertinya aku harus menerobos ke tingkat matahari murni secepat mungkin. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Dia harus menerobos ke tingkat matahari murni sesegera mungkin. Dalam menghadapi situasi berbahaya seperti ini, semakin banyak kekuatan yang dimilikinya, semakin besar pula harapan yang dimilikinya untuk melindungi dirinya sendiri. Wang Chen sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu bertahan lama dalam krisis seperti itu. Buah Kirin, ini adalah sebuah kesempatan. Segera setelah itu, Wang Chen memikirkan buah Kirin. Mengambil ruang penyimpanan di tangannya, Wang Chen dengan cepat menemukan peta. Dari prajurit tahap menengah matahari murni manakah dia menemukan ini? Setelah membunuh prajurit tahap menengah matahari murni, Wang Chen telah mengambil ruang penyimpanannya. Di dalamnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Namun, sumber daya budidayanya cukup banyak. Selain itu, jelas sekali bahwa barang-barang ini kemungkinan besar dijarah oleh orang lain. Sumber dayanya berantakan. Wang Chen mungkin tidak peduli dengan sumber daya. Namun, peta ini membuat mulut Wang Chen tersenyum. Di peta, Wang Chen melihat tanda merah baru di peta. Di sebelah tanda merah, tertulis-tulisan, Buah Kirin. Jelas sekali, disinilah tempat di mana Buah Kirin muncul. Dan tempat ini juga akan menjadi incaran Wang Chen. Jika dia ingin membunuh untuk mencapai tingkat matahari murni, dia tidak bisa memaksakan jalannya. Namun, dengan bantuan Buah Kirin, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Wang Chen berencana untuk pergi dan memperjuangkannya. Dengan identitasmu, aku khawatir jika kamu keluar sekarang, kamu akan menarik banyak bahaya. Saat Wang Chen melihat peta, tenggelam dalam pikirannya, Raja Kalajengking Baijiang muncul di samping Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan cemas. Ada juga masker kulit manusia. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Masker kulit manusia, mungkin itu bisa membantu Anda sedikit menutupi. Namun, jika itu adalah seseorang yang kuat dan teliti, mereka pasti akan menemukan beberapa masalah. Raja Kalajengking berkata dengan suara rendah. Masker kulit manusia tidak maha kuasa. Wang Chen, kamu masih perlu menemukan sesuatu yang lebih baik. Kami tidak terlalu peduli. Anda dan saya akan bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan. Dengan kompas sebagai penutup dan pertolongan, mungkin kita masih punya harapan. Memikirkan kompas, Wang Chen memiliki secerca harapan. Kompas alam semesta itu misterius dan tak terduga. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya sekarang, dari kenyataan bahwa dia bisa mengendalikan memutar langit dan bumi dan menyembunyikan auranya, itu pasti akan sangat membantu. Apalagi dalam perebutan buah kirin, dia mungkin benar-benar bisa mengejutkan lawannya. Ini adalah aset terbesar Wang Chen. Dengan begini, aku lebih percaya diri. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Kalajengking menghela nafas panjang. Saat berikutnya, dia memandang Wang Chen. Kamu berkultivasi di sini, saya akan melihat-lihat. Saat suaranya turun, Raja Kalajengking tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan ke kejauhan. Melihat punggung Raja Kalajengking, Wang Chen tidak bisa menahan nafas lega di dalam hatinya. Dengan adanya Raja Kalajengking, dia merasa jauh lebih nyaman. Namun, dia tidak tahu bagaimana keadaan Flaming Moon sekarang. Di mana dia di medan perang. Dan kakak dan yang lainnya. Di bawah langit malam, melihat ke kejauhan, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan melankolis dan nostalgia. Saya tidak terlalu peduli, saya harus pulih dari cedera saya secepat mungkin. Kemudian, menarik kembali pikirannya, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Terik matahari membakar seluruh daratan. Dalam beberapa hari terakhir, Gunung Seribucui tiba-tiba menjadi ramai. Dari waktu ke waktu, seseorang dapat melihat sesosok tubuh melayang melintasi langit, menuju ke kejauhan. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, ada banyak ahli yang tiada tarannya, tetapi ada juga beberapa yang kekuatannya baru saja mencapai level seni bela diri ilahi. Selain itu, Wang Chen bahkan menemukan beberapa keberadaan yang kekuatannya belum mencapai tingkat seni bela diri ilahi. Orang-orang ini pasti penduduk asli medan perang. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa kekuatan orang-orang ini belum mencapai tingkat seni bela diri ilahi, namun mereka masih bisa muncul di medan perang ini. Mengenakan masker kulit manusia, Wang Chen perlahan bergerak maju di Gunung Seribucui, menuju tempat di mana Buah Kirin akan muncul. Hai, teman, apakah kamu dari kota Lin kami? Saat ini, seorang pemuda di samping Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu juga di sini untuk memperjuangkan Buah Kirin, kan? Haha, biar ku beritahu, aku juga di sini untuk memperjuangkan Buah Kirin. Bagaimana kalau kita berdua bergabung? Meski kekuatanmu sedikit lebih lemah. Namun, saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan saya yang bijaksana dan ilahi, kita pasti akan berhasil. Katakan sesuatu, kenapa kamu tidak memperhatikanku? Di hutan, pria di samping Wang Chen seperti burung pipit, mengoceh tanpa henti. Namun, menghadapi perkataan pria ini, wajah Wang Chen masih acuh-ta'acuh, tanpa perubahan sedikitpun. Aku akan bicara, Anda tidak bisa seperti ini, kan? Meskipun kamu menyelamatkanku, biarpun aku berhutang budi padamu, kamu tidak perlu terlalu sombong, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya benar-benar ingin membalas budi ini. Kalau tidak, kenapa aku harus ikut denganmu? Aku mencari harta karun ketika aku berumur 5 tahun dan merampasnya ketika aku berumur 8 tahun. Tahukah kamu itu? Jika kamu ikut denganku, kamu akan mendapat banyak. Kali ini, aku akan membantumu mendapatkan Buah Kirin itu. Melihat Wang Chen masih tidak bereaksi sedikitpun, pria itu tidak bisa menahan bibirnya dan mendengus tidak puas. Aku akan bicara, Anda tidak bisa seperti ini. Setidaknya, beritahu aku namamu, kan? Setelah entah berapa lama, pria yang berbicara pada dirinya sendiri akhirnya menatap Wang Chen tanpa daya dan berkata, Yan Chen. Akhirnya kali ini, Wang Chen punya jawabannya. Yan Chen, benar, ini masih nama samaran Wang Chen. Dan orang yang menyebut dirinya Chen Hai ini diselamatkan oleh Wang Chen pagi ini. Di gunung Dioksegudang, pria yang terlihat berusia tidak lebih dari 23 atau 24 tahun ini diserang oleh geng naga racun. Menghadapi geng naga racun, Wang Chen tentu saja tidak akan bersikap sopan. Oleh karena itu, Wang Chen, yang kebetulan lewat, membunuh seorang pria dari geng naga racun dan menyelamatkan Chen Hai. Dan setelah Chen Hai diselamatkan, dia menempel pada Wang Chen begitu saja. Sepanjang jalan, orang ini sepertinya tidak berhenti bicara. Namun, sayang sekali dia sepertinya terus berbicara sendiri sepanjang waktu. Baru sekarang Wang Chen akhirnya berbicara. Ini bahkan dalam situasi di mana dia merasa kesal sampai tidak bisa kembali lagi. Yan Chen, haha, nama yang bagus. Kami dapat dianggap memiliki hubungan sekarang. Lihat, saya Chen Hai, dan Anda Yan Chen. Ini adalah takdir. Mendengar Wang Chen akhirnya berbicara, mata pria itu berbinar dan dia berkata dengan wajah penuh senyuman. Oh iya, Yan Chen, kamu datang sendiri. Tahukah Anda bahwa saat ini banyak orang tua yang menyukai buah kilin? Saya pikir dengan kekuatan Anda, saya khawatir tidak ada harapan. Hanya jika kita bergandengan tangan barulah ada harapan. Tahukah kamu bagaimana dengan itu? Mari bergandengan tangan. Tepat setelah itu, Chen Hai memandang Wang Chen dengan ekspresi penasaran dan bertanya dengan sangat serius. Anda. Mendengar kata-kata Chen Hai, Wang Chen mengerutkan kening. Cepat pergi. Wang Chen menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar telah melihat berbagai macam orang, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti itu. Chen Hai ini, Wang Chen benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Seseorang yang belum memasuki alam bela diri ilahi sebenarnya berteriak-teriak untuk mendapatkan buah kilin. Siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri matahari murni yang mengincar buah kilin ini? Bahkan para ahli alam bela diri suci yang ingin melangkah ke tingkat Dewa Surgawi juga mengincarnya. Pembangkit tenaga matahari murni biasa tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan buah kilin, tetapi orang ini sangat percaya diri. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tidak tahu apakah dia benar-benar naif, sombong, dan angkuh, atau tidak tahu apa-apa tentang dunia. Berpikir sampai di sini, Wang Chen menghela nafas. Namun, saat dia menghela nafas, Wang Chen juga sedikit merasa waspada. Alasannya adalah karena Chen Hai, yang berdiri di sampingnya, sepertinya memberikan perasaan yang tidak terduga kepada Wang Chen. Apakah dia benar-benar orang yang lugu dan naif? Dia terus merasa bahwa pria ini diselimuti lapisan kabut. Dan ini juga alasan mengapa Wang Chen tidak mau memperhatikan pria ini selama ini. 2444 Apa, Anda menyuruh saya pergi? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu meremehkanku? Apakah kamu pikir aku menyeretmu ke bawah? Biar ku beritahu padamu, jangan meremehkanku. Tanpa saya, Anda tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan buah kilin. Dengan saya di sini, he he, Anda dapat yakin. Ketika Chen Hai mendengar bahwa Wang Chen sebenarnya ingin dia pergi, dia berteriak dengan keras. Terserah kamu, saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Apa yang Anda pilih adalah urusan Anda sendiri. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata pria itu. Pria ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Yang terpenting, Chen Hai diselimuti selubung misterius, yang membuat Wang Chen sangat tidak nyaman. Aku akan bergerak dulu. Memikirkan hal ini, Wang Chen melontarkan beberapa kata pada pria itu, lalu mempercepat dan terbang kekejauhan. Wang Chen tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan pria yang tidak diketahui asal-usul dan identitasnya, yang sombong dan membuatnya merasa tidak nyaman. Wang Chen tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan pria seperti itu. Saat dia mempercepat, Wang Chen dengan cepat meninggalkan pria itu di dalam debu. Huh, mencoba melepaskanku. Saat dia melihat sosok Wang Chen perlahan menghilang dari pandangannya, bibir Chen Hai melengkung menjadi senyuman misterius. Hei hei, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu tinggalkan. Jangan berpikir bahwa Anda begitu hebat hanya karena Anda memakai masker kulit manusia. Chen Hai bergumam pada dirinya sendiri. Jika Wang Chen mendengar kata-kata ini saat ini, dia pasti akan terkejut. Itu benar. Bukankah Wang Chen memakai masker kulit manusia hari ini? Situasinya tegang, dan bahaya mengintai di mana-mana. Jika Wang Chen muncul dengan penampilan aslinya, siapa yang tahu seberapa besar masalah yang akan dia timbulkan? Alhasil, Wang Chen tidak punya pilihan selain memakai masker kulit manusia. Namun, Wang Chen mengira dia telah melakukan ini dengan sangat hati-hati. Bahkan ahli matahari murni tahap akhir mungkin tidak dapat melihatnya. Namun, Chen Hai telah mengetahuinya. Jika Wang Chen mengetahui hal ini, dia tidak akan nyaman membiarkan Chen Hai terus tinggal di sini. Sayangnya, Wang Chen tidak menyadari semua ini. Sungguh orang yang menarik. Jangan khawatir, saya akan segera menyusul Anda. Apakah Anda membeli buah? Bagaimana mungkin Tuan Muda ini tidak mendapat bagian? Setelah melihat ke arah kiri Wang Chen, Chen Hai mengerutkan bibirnya dan bergumam setelah sekian lama. Dengan itu, dia membuka mulutnya dan melolong panjang. Hah ya. Kurang dari sesaat setelah suara gemuruh yang panjang, langit tiba-tiba menjadi gelap. Hembusan angin menyapu, dan di langit yang semula kosong, kini ada seekor Raja Wali Emas tambahan yang menutupi sinar matahari. Krok itu mendarat perlahan di depan Chen Hai sambil mengeluarkan teriakan panjang. Berengsek, sudah kubilang, jangan terlalu mencolok. Apakah Anda ingin dipanggang? Chen Hai mengerutkan kening dan berteriak dengan ketidakpuasan saat dia melihat batu emas seperti gunung di depannya. Cepat kecilkan tubuhmu, apakah Anda takut orang lain tidak tahu bahwa Tuan Muda ini ada di sini? Kemudian, Chen Hai tanpa basa-basi memukul kepala Raja Wali Emas itu. Pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah mendengar kata-kata Chen Hai, Raja Wali Emas mendengus dua kali di hadapan Chen Hai. Pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan apapun. Cahaya keemasan di tubuhnya juga memudar, dan dia menjadi biasa saja. Dalam sekejap mata, tubuhnya menyusut menjadi satu ukuran. Siapa yang menyangka bahwa binatang iblis biasa ini adalah Raja Wali Purba? Pergi ke sana. Saat ini, Rok berbicara dalam bahasa manusia dan bertanya. Ya. Chen Hai mengerutkan bibirnya. Tuanku bilang kamu tidak boleh pergi, jika dia mengetahuinya. Jejak raguan muncul di mata burung Rok itu. Apakah kamu akan mendengarkan aku atau orang tua itu? Chen Hai menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata burung Rok itu. Ayo pergi. Chen Hai memutar matanya dan tidak membuang kata-kata lagi. Dia membalik dan melompat ke punggung batu itu. Suara mendesing. Menghadapi tantangan Chen Hai, burung besar itu tidak lagi berbicara. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Haha, teman misterius, aku datang. Buah kilin, aku datang. Di langit, Chen Hai memperlihatkan senyuman puas saat dia merasakan angin bertiup melewati telinganya. Seharusnya itu gunung berapi di depan. Di malam hari, di depan gunung berapi besar, Wang Chen menghentikan langkahnya. Suara Bai Jiang terdengar di benak Wang Chen. Bai Jiang tidak muncul bersama Wang Chen. Saat ini, kartu truf terbesar Wang Chen adalah Bai Jiang, yang bersembunyi. Saat itu, Bai Jiang membuat Wang Chen lengah ketika dia dikejar oleh pria berpakaian hitam di gunung Sainte, yang memberi Wang Chen kesempatan untuk melukai pria berpakaian hitam itu dan melarikan diri. Saat itu, juga karena Bai Jiang bersembunyi di pusaran ruang waktu sehingga pria berpakaian hitam itu tidak menyadarinya. Begitulah cara Wang Chen berhasil melarikan diri. Sekarang mereka berada dalam situasi berbahaya, Wang Chen tentu saja tidak akan membiarkan Bai Jiang menunjukkan dirinya. Bai Jiang adalah kartu truf terhebat Wang Chen. Dia bahkan bisa menyelamatkan nyawanya di saat-saat terakhir. Ya, itu di sana. Setelah mendengar kata-kata Bai Jiang, Wang Chen mengeluarkan peta, melihatnya, dan mengangguk. Ada cukup banyak orang. Segera setelah itu, Wang Chen melepaskan divine sensenya. Setelah memindai area tersebut, ekspresinya berubah serius. Dalam jarak 10.000 meter dari gunung berapi ini, Wang Chen menemukan lebih dari selusin aura. Jelas sekali, orang-orang ini ada di sini untuk mendapatkan buah kilin. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, hati Wang Chen menjadi berat. Bagaimana dengan kita? Bai Jiang bertanya. Kami akan menunggu di sini sekarang. Sepertinya buah kilin belum muncul. Tapi itu akan segera hadir. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Baru saja, aura yang dirasakan Wang Chen diam-diam menunggu di dekatnya. Jika buah kilin muncul, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bergerak? Jelas, semua orang sudah menunggu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bertindak gegabuh. Dia menemukan tempat yang aman dan menunggu. Nak, ada yang tidak beres. Jauh di tengah malam, saat Wang Chen diam-diam berkultivasi dan menyesuaikan kondisinya, suara Raja Pengobatan tiba-tiba terdengar di telinganya. Raja Pengobatan. Setelah mendengar suara ini, jantung Wang Chen berdetak kencang dan senyuman muncul di wajahnya. Saat dia membuka matanya, Wang Chen terkejut melihat Raja Pengobatan berdiri di depannya. Namun, Raja Pengobatan tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Sepertinya membantu Dongfang Niwou meninggalkan sisa jiwanya telah menghabiskan terlalu banyak energi Raja Pengobatan. Apa kamu baik-baik saja? Memikirkan hal ini, Wang Chen bertanya dengan cemas. Aku tidak akan mati. Dapatkan buah kilin itu. Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, matanya bersinar karena keserakahan saat dia melihat gunung berapi di kejauhan dan berbicara kepada Wang Chen. Apa yang salah? Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Eksistensi macam apa Raja Pengobatan itu? Raja dari semua tumbuhan di dunia. Raja Pengobatan tidak peduli dengan pengobatan spiritual apapun. Dia bahkan memakan obat-obatan spiritual berumur 10.000 tahun seperti makanan ringan. Tapi sekarang, Raja Pengobatan, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba muncul dan berbicara tentang buah kilin. Hal ini mau tidak mau membuat Wang Chen penasaran. Buah kilin kali ini sedikit tidak biasa. He he, anak nakal, hidupmu sia-sia. Buah kilin sangat berharga. Namun, tidakkah kamu memperhatikan jejak banyak orang tua kali ini? Mengapa orang-orang ini mempermasalahkan buah kilin? Bibir Raja Pengobatan membentuk senyuman dingin saat dia bertanya. Apa yang kamu perhatikan? Wang Chen mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Memang ada sesuatu yang tidak biasa pada perkataan Raja Pengobatan, tetapi Wang Chen tidak dapat menemukan misteri di baliknya. Aku tidak tahu. Namun, auranya tidak beres. Pasti ada beberapa perubahan pada buah kilin kali ini. Lihatlah situasinya. Tidak peduli apa, jika kamu menemukan sesuatu yang aneh tentang buah kilin, ambillah untukku. Saya jamin Anda tidak akan rugi. Wajah Raja Pengobatan memerah ketika dia mendengar pertanyaan Wang Chen. Baiklah. Wang Chen menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tertarik pada sesuatu yang dapat menarik minat Raja Pengobatan? Benar, sepertinya ada yang tidak beres di sekitar sini. Raja Pengobatan mengerutkan kening dan melanjutkan setelah Wang Chen setuju. Apa yang salah? Wajah Wang Chen menjadi semakin ragu saat ini. Apakah Raja Pengobatan menemukan sesuatu? Saya tidak yakin. Singkatnya, saya hanya merasa ada yang tidak beres. Sepertinya kita sudah memasuki formasi. Anda harus berhati-hati. Pasti ada seseorang yang melakukan sesuatu di balik layar. Raja Pengobatan berkata dengan suara rendah. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Di antara alisnya, ada sedikit keseriusan. Pembentukan. Aneh. Wang Chen tidak merasakan apapun. Namun, karena Raja Pengobatan telah berkata demikian, dia tidak akan berbicara tanpa berpikir. Hati Wang Chen menjadi lebih waspada. Baiklah. Kalian berhati-hatilah. Saya masih perlu berkultivasi dengan benar. Sial, aku menderita kerugian besar kali ini. Nak, jika kamu tidak mendapatkan buah kirin sebagai kompensasiku, aku tidak akan melepaskanmu. Raja Pengobatan mendengus ke arah Wang Chen setelah memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Segera, dia menghilang di depan Wang Chen dan bergabung ke dalam tubuh Wang Chen. Wang Chen ditinggal sendirian. Dia melihat ketirai malam di depannya, tapi dia tidak lagi memiliki mood untuk berkultivasi. Ledakan. Waktu berlalu, dan saat fajar muncul, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, seluruh tanah mulai bergetar. Gunung berapi yang tenang di kejauhan sepertinya merasakan sesuatu. Ia bergetar dan meraung. Buah kirin akan segera muncul. Buah kirin akan segera muncul. Samar-samar, Wang Chen mendengar suara datang dari jauh di tengah suara gemuruh. Hal ini membuat jantung Wang Chen berhenti berdetak tanpa sadar. Melihat gunung berapi yang bergetar di kejauhan, alis Wang Chen menyatu. Di dalam tubuhnya, energi melonjak dan jatuh. Di tangan Wang Chen, dia sudah memadatkan senjata energi. Buah kirin akan segera muncul, dan pertarungan akan segera dimulai. Bagian hutan ini tidak lagi sepi. Segera, darah akan mengalir seperti sungai. Yang membuat Wang Chen semakin prihatin adalah Raja Pengobatan menyebutkan bahwa buah kirin bukanlah buah biasa. Apa misteri di baliknya? Dan bahaya tersembunyinya, kapan akan meletus? Memikirkan hal ini, semua pori-pori di tubuh Wang Chen berdiri. 2444. Gemuruh Gemuruh menjadi semakin hirup-pikuk. Seluruh bumi bergetar saat ini. Wuss! Angin menderu-deru. Di bawah cahaya fajar, akhir dunia sepertinya telah tiba. Aura panas dilepaskan dari bumi, menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Gunung berapi akan meletus. Merasakan auranya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Gunung berapi, itu akan meletus. Itulah satu-satunya cara agar bisa menyebabkan keributan besar dan melepaskan panas yang sangat besar. Suara mendesing. Seperti yang diperkirakan Wang Chen, ketika panas mencapai titik ekstrim, gunung berapi dikejauhan bergetar, dan gumpalan asap tebal mengepul ke udara. Gemuruh. Sesaat kemudian, lahar merah tua meledak. Lava yang membara membumbung ribuan meter ke langit sebelum turun seperti hujan lebat. Oh tidak, gunung berapi sedang meletus. Mundur. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang menunggu munculnya buah kirin mau tidak mau akan terkejut. Letusan gunung berapi memang bukan main-main. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang tidak mengolah atribut lima elemen api mengamuk. Bahkan seorang prajurit yang murni tidak akan berani melawan letusan gunung berapi dengan tubuh fisiknya. Memikirkan hal ini, para ahli yang bersembunyi di sekitar gunung berapi mulai mundur. Hahaha, hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Namun, saat semua orang hendak mundur, tawa dingin terdengar pada saat ini. Dalam kehampaan, sosok bertopeng hitam muncul saat ini. Dia tertawa gila-gilaan. Melihat orang-orang yang hendak mundur di tengah letusan gunung berapi, matanya menjadi semakin seram. Arrai, bangkit. Kemudian, di depan mata semua orang yang terkejut, pria berbaju hitam dengan cepat mencubit jimat di tangannya. Saat jimat itu terjepit, langit dan bumi berguncang. Gunung berapi itu bergetar semakin hebat. Dan dalam radius puluhan ribu meter, jejak cahaya hitam aneh muncul pada saat ini. Bunuh. 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 Saat cahaya hitam muncul, tangisan samar pembunuhan terdengar dari antara langit dan bumi. Saat tanah bergetar, kerangka mulai merangkak keluar dari tanah. Di langit, cahaya hitam mengembun menjadi banyak roh pahlawan. Untuk sesaat, langit menjadi gelap. Cahaya fajar tertutup seluruhnya. Pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda tampaknya muncul begitu saja, berlari kencang dan menyapu ke arah semua orang. Tidak baik, kami telah ditipu. Berengsek. Siapa ini? Beraninya mereka membentuk formasi. Bunuh jalan keluar kita. Melihat pasukan tulang putih dan roh yin menyapu, orang-orang yang terperangkap di dalamnya langsung menjadi iri. Ada letusan gunung berapi di depan mereka, dan pasukan roh yin berada tepat di belakang mereka. Dalam keadaan seperti itu, semua orang diserang dari segala sisi dan tenggelam dalam lapisan krisis. Pada saat ini, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Seseorang ingin menggunakan kesempatan kemunculan buah kilin ini untuk mencekik semua orang yang hadir. Memikirkan hal ini, semua seniman bela diri yang hadir memiliki ekspresi jelek. Di tengah raungan kemarahan, seseorang memimpin dan menyapu pasukan roh yin, bersiap untuk membunuh mereka untuk keluar dari formasi. Gunung berapi di belakang tidak dapat dihentikan. Bagaimana manusia bisa melawan kekuatan langit dan bumi? Namun, masih ada harapan untuk menembus formasi ini. Astaga! Dengan kilatan cahaya, sosok pertama menyatu dengan pasukan roh yin dalam sekejap mata. Ah tidak! Namun, sebelum seniman bela diri ini sempat bereaksi, teriakan nyaring terdengar. Seniman bela diri yang telah mencapai tahap menengah matahari murni meraung saat dia menerobos masuk ke dalam pasukan roh yin. Sebelum dia sempat bereaksi, roh yin meraung dari segala arah. Tanpa disadari, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari tanah. Langit dan bumi menyerang dari kedua sisi, dan roh yin muncul dan menghilang secara misterius. Di udara, ada aura hitam yang sepertinya memiliki kekuatan korosif yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, bahkan sebelum seniman bela diri tahap menengah matahari murni dapat bereaksi, tubuhnya mulai membusuk. Jiwa ilahinya terkoyak oleh roh yin. Daging dan darahnya terkoyak oleh tulang putih yang tak ada habisnya. Darah berceceran, dan jeritan yang menyayat hati terdengar. Pemandangan di depannya sungguh mengejutkan. Tidak! Di tengah pemandangan yang begitu mengerikan, jeritan menyayat hati terdengar di kejauhan. Yang mengesankan, ini adalah sisi lain. Beberapa prajurit lainnya telah tersapu ke dalam kabut tebal yang tak berujung. Kabut tebal tidak hanya memiliki kekuatan korosif yang aneh, tetapi juga penuh misteri dan teror. Para seniman bela diri yang tersapu ke dalam kabut tebal tampaknya tiba-tiba mengalami penurunan kekuatan, dan mereka bahkan tidak dapat melakukan perlawanan yang efektif. Dalam sekejap mata, empat hingga lima orang berada di dalam kabut tebal. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Kabut hitam ini. Kemampuan yang menakutkan. Melihat pemandangan seperti itu, para seniman bela diri yang bersiap untuk keluar dari kabut hitam mau tidak mau menghentikan langkah mereka. Saat ini, mata semua orang terbuka lebar. Mereka memandang kabut hitam dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Kabut hitam ini berada di luar imajinasi mereka. Kabut hitam di depan mereka adalah formasi pembunuhan. Terlebih lagi, kabut hitam menyebar ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Ceritan itu tidak ada habisnya, dan menyayat hati, membuat mereka merinding. Formasi penyegelan iblis. Ini adalah formasi penyegel iblis. Salah satu formasi penyegel iblis yang diturunkan dari zaman kuno. Kekuatannya sangat menakutkan. Formasi penyegel iblis memanggil tentara hantu yang tak ada habisnya. Kita sudah selesai. Saat kepanikan menyebar, para seniman bela diri jatuh satu persatu, dan kabut hitam tak berujung hendak melahap mereka semua. Akhirnya, seseorang sepertinya mengenali formasi di depan mereka dan berseru dengan keras karena terkejut. Formasi penyegelan setan. Itu benar, ada sembilan formasi penyegel iblis kuno. Bukankah formasi di depan mereka salah satunya? Siapa sangka formasi seperti itu akan muncul? Brengsek, ini jebakan. Kami telah ditipu. Seseorang berencana menggunakan kemunculan buah kilin untuk menangkap kita semua dalam satu gerakan. Setelah mengetahui bahwa mereka telah jatuh ke dalam formasi penyegel iblis, wajah semua orang menjadi jelek. Jelas sekali, ini adalah rencana yang direncanakan dan direncanakan dengan cermat. Dalam berencana menggunakan penampilan buah kilin untuk menangkap semuanya dalam satu gerakan. Mendengar hal ini, hati semua orang tenggelam. Kita harus mengeluarkan biaya. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Melihat kabut hitam melahap para seniman bela diri satu persatu, semua orang menjadi gelisah. Chen, apa yang harus kita lakukan? Di antara kerumunan, wajah Wang Chen juga sangat serius. Suara Raja Kalajengking Baijiang dipenuhi dengan kesungguhan yang tak ada habisnya. Sepertinya ini adalah plot yang disebutkan oleh Raja Pengobatan. Formasi susunan. Saya tidak menyangka bahwa kami akan benar-benar terjebak dalam formasi susunan. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, wajah Wang Chen berubah jelek. Sebelumnya, Raja Pengobatan telah muncul dan memberitahu Wang Chen bahwa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini, seolah-olah ada formasi susunan besar yang tersembunyi di sini. Saat itu, Wang Chen telah memeriksanya dengan cermat tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak menyangka formasi susunan akan meledak begitu cepat. Apalagi ledakannya benar-benar dahsyat. Formasi penyegelan iblis, serangan tentara hantu. Siapa dalang dibalik formasi susunan ini? Apa yang dia rencanakan? Menyaksikan para seniman bela diri jatuh satu persatu di tengah jeritan, alis Wang Chen berkerut erat. Kita harus keluar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kilatan di matanya, Wang Chen melihat sekeliling. Hahaha, serahkan semua harta magismu, tinggalkan jejak jiwa ilahimu, dan segera mundur, dan aku akan mengampuni nyawamu. Saat wajah Wang Chen serius saat dia mengamati arah untuk menerobos, tawa dingin datang dari luar formasi susunan. Di dalam kabut hitam yang tak terbatas, tawa dingin itu tampak gila dan ganas. Jelas sekali, inilah dalang dibalik layar. Brengsek, siapa ini? Sampah tercelah, jika kamu punya nyali, keluar dan lawan aku selama 300 ronde. Bersembunyi dalam formasi susunan dan menggunakan rencana licik untuk melawan kami, pria seperti apa kamu? Mendengar kata-kata dalang, seorang pria kekar dalam formasi susunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Wajahnya dipenuhi amarah. Huff, berjuang untuk 300 putaran. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Mendengar perkataan pria kekar itu, suara suram itu tertawa dingin. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, aku akan mengirimmu pergi dulu. Setelah itu, dengan dengusan dingin, aura sedingin es menyebar. Suara mendesing. Dalam sekejap, kabut hitam menjadi gelisah. Mengaum. Raungan marah terdengar saat kabut hitam mengembun menjadi seekor harimau ganas, menerkam ke arah pria kekar itu. Membunuh. Setelah itu, ribuan tentara yin meraung keras. Yang lebih menakutkan lagi adalah para penggarap yang mati dalam kabut hitam tadi semuanya berubah menjadi mayat dan mulai bergerak. Mereka dikendalikan oleh kabut hitam dan menyerang pria kekar itu. Harimau ganas itu menerkam, tentara yin menyapu, dan mayat-mayat itu menyerang. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap. Ah! Tidak! Teriakan tragis terdengar. Di bawah serangan seperti itu, pria kekar itu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Meskipun ia memiliki kekuatan tahap menengah matahari murni, dalam menghadapi formasi susunan ini, ia tampaknya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap, darah berceceran dan daging serta darah berceceran. Pada saat ini, pria kekar dengan kekuatan tahap menengah matahari murni benar-benar hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, jiwa ilahinya hancur dan pria kekar itu benar-benar mati. Merasa. Pemandangan seperti itu menyebabkan hati banyak orang yang hadir berhenti berdetak. Sebelumnya, para pejuang yang gugur mungkin tidak dianggap kuat. Ini memberi secerca harapan bagi semua orang. Namun, bagaimana dengan sekarang? Saat ini, pria kekar yang terjatuh adalah seorang pejuang tahap menengah matahari murni. Terlebih lagi, sudah jelas bahwa dia bukanlah seorang pejuang tahap menengah matahari murni biasa. Dengan kekuatan seperti itu, dia sebenarnya tidak bisa menahan serangan dari Demon Sealing Array. Bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget dan ketakutan? Di dalam hati mereka, secerca harapan terakhir sepertinya telah hancur saat ini. Wajah semua orang pucat dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan. Krisis ini telah memenuhi hati setiap orang. 2.446 Hahaha, siapa lagi yang ingin mati? Datanglah padaku. Setelah kematian pria kekar itu, suara suram terdengar lagi dari dalam kabut hitam. Tawa itu dipenuhi rasa bangga yang tak ada habisnya. Tawa itu bahkan lebih gila dan haus darah. Di hadapan orang yang bersembunyi di balik kabut hitam dan nadanya yang mendominasi, kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka takut menjadi pria kekar kedua. Aku, aku akan menyerahkan harta karun itu. Aku, aku akan memberimu jiwa ilahiku, jangan bunuh aku. Dalam ketakutan yang tak ada habisnya, seorang ahli bela diri tingkat bintang yang lemah memimpin dan memohon. Kematian telah menghancurkan isi perutnya. Berapa nilai seorang ahli bela diri tingkat bintang di medan perang? Kali ini, seniman bela diri ini hanya ingin menonton pertunjukannya. Ia bahkan ingin mencoba peruntungannya. Namun, siapa sangka alih-alih menonton pertunjukan tersebut, ia malah terjerumus ke dalam situasi putus asa. Dibandingkan kematian, apa yang lebih menakutkan? Harta karun, uang, ini semua adalah harta duniawi. Ahli bela diri star grade dengan cepat membuat pilihan. Gemerincing. Barang-barang di ruang penyimpanannya tumpah. Ahli bela diri tingkat bintang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan keras. Bagus. Kamu pintar. Aku akan memberimu kesempatan. Mendengar ahli bela diri tingkat bintang memohon belas kasihan, suara di kabut hitam penuh dengan kebanggaan dan kepuasan. Gemerincing. Hembusan angin hitam melintas. Tiba-tiba, tumpukan sumber daya dan harta karun menghilang tanpa jejak. Retakan. Lalu, terdengar suara robekan. Itu sangat menusuk telinga sehingga jantung semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Ah. Di tengah suara robekan, ahli bela diri tingkat bintang yang berlutut di tanah mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Gumpalan jiwa ilahinya dicabut secara paksa. Bisa dibayangkan betapa sakitnya dia menderita. Haha, lumayan. Kamu pintar. Setelah melakukan semua ini, suara di kabut hitam terdengar lagi. Dia tampak cukup puas. Ingat, jiwa ilahimu ada di tanganku. Mulai sekarang, kamu berhutang budi padaku. Jika Anda dapat melakukan satu hal untuk saya, saya akan mengembalikan gumpalan jiwa ilahi itu kepada Anda. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu berubah menjadi abu. Dalang misterius dibalik kabut hitam terus berbicara. Begitu dia selesai berbicara, angin puyuh lainnya melanda. Prajurit tingkat bintang langsung tersedot ke dalam angin puyuh dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada teriakan atau perlawanan. Seniman bela diri alam bintang benar-benar dikirim keluar dari formasi. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang tersisa di aula tidak bisa tidak saling memandang. Mereka sepertinya tidak punya pilihan lain. Semua orang saling memandang. Untuk sesaat, beberapa orang mulai bimbang. Namun, masih ada sekelompok besar masyarakat yang tidak mau menerima hasil ini. Menyerahkan harta dan sumber daya adalah satu hal. Namun, jiwa mereka dikendalikan dan kehidupan mereka dibatasi. Mulai saat ini dan seterusnya, akan sulit bagi mereka untuk memperoleh kebebasan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh banyak orang. Perjuangan ideologis yang intens terjadi di hati setiap orang. Sen, apa yang harus kita lakukan? Bai Jiang bertanya pada Wang Chen ketika dia melihat pemandangan ini dari kerumunan. Kita lihat saja. Mendengar perkataan Bai Jiang, Wang Chen berkata. Pada saat ini, Wang Chen sedang mengamati situasi sekitarnya dan bersiap untuk keluar dari pengepungan. Di sisi lain, ia juga menunggu situasi berubah. Jelas sekali, dengan orang pertama yang memohon belas kasihan, pemandangan itu pasti akan menimbulkan kekacauan. Mungkinkah akan ada peluang di tengah kekacauan ini? Lebih penting lagi, Wang Chen sedang menunggu. Saat ini, ada beberapa ahli terkemuka yang terperangkap di dalam formasi. Akankah orang-orang ini membiarkan diri mereka dibantai? Mereka pasti akan menolak. Namun, itu semua tergantung bagaimana mereka melawan. Jika orang-orang ini bergerak, peluang Wang Chen akan datang. Buah kirin akan segera lahir. Di kejauhan, gunung berapi meletus dan lahar melonjak seperti sungai besar, menyapu tempat ini. Para ahli ini tidak akan menunggu lama. Huff, Anda bajingan ingin mengendalikan saya. Benar saja, saat Wang Chen dan yang lainnya sedang menunggu, sebuah suara dingin terdengar. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua berdiri dengan dingin. Ledakan. Saat suaranya turun, lelaki tua itu melepaskan auranya. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak. Gelombang ki yang mengerikan itu menjungkir balikan lautan dan sungai, seolah-olah akan menerobos bagian langit ini. Sangat kuat. Merasakan aura ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Puncak matahari murni. Wang Chen berpikir dalam hati. Terlebih lagi, lelaki tua ini bukan hanya pikpure sun. Dia telah memahami kekuatan lima elemen yang kuat. Pada saat ini, saat auranya dilepaskan, awan merah masih tertinggal di langit, seolah lautan api telah lahir. Kekuatan lima elemen api mengamuk orang tua ini telah dikembangkan hingga ketinggian yang tak terbayangkan. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada seorang pun di benua Tian Suan yang mampu menandinginya. Saat lelaki tua ini menonjol, Wang Chen tidak bisa menahan cibiran. Bagaimana dia menghadapi dalam kabut hitam? Itu yang mulia Laihuo. Aku tidak menyangka dia akan datang juga. Mungkin, kita masih punya harapan. Di saat yang sama, melihat kemunculan lelaki tua ini, terjadilah keributan. Yang mulia Laihuo, ketika nama ini disebutkan, semua orang terdiam. Di kota Lin, tidak banyak orang yang tidak mengenal yang mulia Laihuo. Dia pastinya salah satu ahli di kota Lin. Khususnya, temperamennya yang berapi api dan gayanya yang sombong bagaikan sambaran petir yang menusuk telinga orang lain. Orang seperti itu menonjol. Kerumunan yang diam tidak bisa tidak merasa penasaran. Apakah akan terjadi perang? Jika yang mulia Laihuo menyerang dengan sekuat tenaga, mereka mungkin masih memiliki harapan. He he, venerable Laihuo, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Kenapa aku mempersulitmu? Anda boleh pergi sekarang. Senior, mohon maafkan saya untuk ini. Kali ini, saya tidak menargetkan Anda. Anda boleh mengambil buah kilin, saya tidak akan menyentuhnya. Saat semua orang berdiskusi, dalam tersembunyi di awan hitam berkata sambil tersenyum. Wow! Kata-kata seperti itu menyebabkan keributan di antara orang banyak. Bahkan Wang Chen mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi. Kata-kata yang keluar dari awan hitam membuat hati Wang Chen tenggelam. Secercah harapan di hatinya hancur saat ini. Dia tidak menyangka orang di balik layar begitu tegas. Jelas sekali, dia tahu apa yang akan terjadi jika orang-orang tua itu menyerang dengan sekuat tenaga. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk membiarkan orang-orang tua itu pergi, orang-orang yang tersisa tidak punya harapan. Tiba-tiba, rencana Wang Chen gagal. Hahaha, aku tidak peduli siapa kamu. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Cepat buka formasi dan biarkan aku pergi. Begitu suara di awan hitam selesai, ledakan tawa terdengar dari jauh. Seorang pria parubaya berambut merah mencibir. Yang mulia setan rambut merah. Banyak orang yang berteriak kaget saat melihat pria berambut merah itu keluar. Yang mulia iblis rambut merah benar-benar penjahat. Dia datang juga. Haha tentu saja. Mendengar perkataan yang mulia iblis rambut merah, pria di awan hitam juga tertawa. Pergi. Setelah itu, dengusan dingin terdengar, dan angin menakutkan menyelimuti yang mulia iblis rambut merah. Dalam sekejap, yang mulia iblis rambut merah bergegas keluar dari formasi penyegel iblis dengan bantuan angin yang menakutkan. Aku juga akan bergerak dulu. Melihat kepergian yang mulia iblis rambut merah, beberapa lelaki tua tidak bisa lagi menahan diri. Dalam sekejap, beberapa sosok pergi dengan bantuan awan hitam. Dalam sekejap mata, para ahli top telah meninggalkan formasi. Mereka langsung menuju gunung berapi. Berengsek. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat melihat ini. Saat dia berpikir, orang-orang itu tidak bergerak. Beginilah cara dunia bekerja. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Yang kuat dihormati. Adapun yang lemah, mereka tidak lebih dari semut. Mengapa seorang ahli sejati peduli dengan kehidupan dan kematian orang biasa? Kepergian mereka adalah wujud terbaik dari kekuatan mereka. Ketika para ahli ini pergi, orang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana situasinya nanti. Dengan pemikiran ini, hati Wang Chen tenggelam. Ekspresi Wang Chen menjadi gelap ketika dia melihat awan hitam di depannya. Siapa itu? Tidak kusangka mereka akan memasang jebakan seperti itu. Yang mereka incar bukanlah buah kilin, melainkan sumber daya dan artefak yang tak ada habisnya. Yang terpenting, mereka ingin mengendalikan satu demi satu pakar. Organisasi macam apa ini? Eksistensi macam apa ini? Ada sedikit kegelisahan di hati Wang Chen. Ya Tuhan, kita sudah selesai. Jangan bunuh aku. Saya bersedia menyerahkan segalanya. Melihat pemandangan seperti itu, seniman bela diri yang tersisa di tempat itu juga menjadi pucat. Sebelumnya, kemunculan yang mulia Inferno dan yang lainnya membuat orang-orang ini melihat harapan. Dengan adanya para ahli top ini, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun siapa sangka pada akhirnya para ahli ini langsung pergi. Hal ini membuat para seniman bela diri yang tertinggal dalam formasi tanpa sadar merasa putus asa di dalam hati mereka. Mereka tahu betul situasi seperti apa yang menanti mereka setelah kepergian kekuatan-kekuatan besar itu. Kematian mungkin merupakan hasil akhir. Dalam keadaan seperti itu, memikirkan kengerian formasi penyegelan iblis, beberapa orang pingsan. Mereka mungkin juga langsung memohon belas kasihan. Hahaha, bagus. Mendengar suara-suara memohon itu datang satu demi satu, kabut hitam tetap ada, dan serangkaian tawa keras pun terdengar. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip. Dalam sekejap mata, kumpulan harta dan sumber daya dikumpulkan, dan jiwa dewa satu demi satu dipanen. Satu demi satu, para seniman bela diri menjual jiwa mereka di tengah jeritan dan meninggalkan formasi di depan mereka. Panen sedang berlangsung. Hanya dalam seperempat jam, ada hampir seratus orang yang memilih untuk menjual jiwanya. Hal ini membuat ekspresi para ahli bela diri yang tersisa menjadi semakin buruk. Yang mulia Inferno, bukankah sebaiknya Anda pergi juga? Dalam suasana suram, melihat tidak ada yang memohon belas kasihan, melihat ahli top terakhir, pria dalam kabut hitam bertanya sambil tersenyum. Yang mulia neraka, pakar yang paling menonjol ini belum pergi. Dia dengan dingin menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya. Jika aku tidak pergi, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar suara yang datang dari kabut hitam, yang mulia Inferno mendengus dingin dan bertanya. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Anda orang yang murah hati, lebih baik Anda segera pergi. Sekarang, orang-orang yang hadir ini sepertinya adalah orang-orang keras kepala yang menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minumannya. Bagi mereka, saya tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Jika saya menunggu formasi saya diaktifkan sepenuhnya dan melukai Anda, itu tidak baik. Mendengar perkataan yang mulia Inferno, pria dalam kabut hitam berkata sambil tersenyum. Namun, ada sedikit peringatan dalam kata-katanya. Sebelumnya, dia membiarkan para ahli ini pergi, itu karena pria dalam kabut hitam juga tahu betapa kuatnya orang-orang tua ini. Dia juga tidak ingin melawan orang-orang tua ini. Jika orang-orang tua ini meledak bersama, formasi mungkin tidak dapat menjebak mereka. Pada saat itu, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Dan sekarang, kekhawatirannya hilang. Benar sekali, yang mulia Inferno sangat kuat. Tapi sekarang, dialah satu-satunya yang kuat. Sebelumnya, para ahli lainnya yang hadir sudah pergi. Hanya yang mulia Inferno yang tersisa. Apa yang bisa dia lakukan? Jika para ahli itu ada di sini, mereka pasti bisa mengancam formasi penyegel iblis jika mereka bergabung. Tetapi jika itu hanya yang mulia Inferno saja. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Dan justru karena itulah pria dalam kabut hitam menjadi lebih kuat saat ini. Saat kata-kata ini jatuh, langit menjadi gelap gulita. Kabut hitam tak berujung berputar dengan liar. 2447 Niat Membunuh Meledak Melihat orang-orang yang tersisa begitu keras kepala, pria dalam kabut hitam itu jelas telah kehilangan kesabarannya. Adapun Tuan Lai Huo, sikapnya pun membuat pria dalam kabut hitam itu tak berniat untuk terus bertahan. Dia masih bisa menghadapi Lord Lai Huo. Karena dia tidak menginginkan muka, hari ini, tempat ini akan menjadi tempat di mana Lord Lai Huo akan mati. Hahaha. Merasakan niat membunuh yang mengerikan dan mendengar kata-kata pria dalam kabut hitam, Lord Lai Huo sangat marah hingga dia tertawa. Kamu punya nyali. Saya ingin melihat betapa kuatnya formasi Anda ini. Tuan Lai Huo mendengus dingin. Kemudian, dia melihat ke semua orang yang hadir. Jika ada orang yang tidak ingin mati, kamu bisa berjuang keluar dari formasi yang rusak ini bersamaku. Cahaya dingin muncul di mata Lord Lai Huo. Formasi yang rusak. Benar sekali, ini adalah kata-kata Tuan Lai Huo. Selama periode pengamatan ini, dia dengan jelas memperhatikan kekurangan dari formasi ini. Seberapa kuatkah formasi penyegelan iblis? Seberapa dasyatkah formasi yang ditinggalkan di zaman kuno? Jika formasi penyegel iblis di depannya adalah formasi lengkap, bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Bahkan formasi penyegelan iblis yang hampir lengkap sudah cukup untuk menakuti orang. Jika memang begitu, bagaimana bisa pria dalam kabut hitam membiarkan Scarlet Hair Demon dan yang lainnya pergi begitu saja. Kali ini, pria dalam kabut hitam itu jelas punya rencana besar. Jika dia bisa mengendalikan ahli seperti Scarlet Hair Demon, betapa hebatnya hal itu. Bagaimana dia bisa membiarkan Scarlet Hair Demon dan yang lainnya pergi begitu saja. Dari sini, sudah cukup untuk melihat bahwa formasi penyegel iblis di depannya jelas tidak sekuat yang dibayangkan. Kalau begitu, kenapa dia harus menundukkan kepalanya? Lord Lai Huo tidak suka orang lain memberi sedekah. Dia tidak menyukai eksentrik yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Memikirkan hal ini, aura Lord Lai Huo melonjak. Dalam sekejap, kobaran api menyala, dan Lord Lai Huo berubah menjadi dewa perang yang berapi-api. Tentu saja, meskipun Lord Lai Huo saat ini sangat kuat, dia jauh dari sikap sombong dan berpuas diri. Jangan tertipu oleh penampilannya yang ceroboh. Namun kenyataannya, dia cukup berhati-hati dan teliti. Itu karena dia memahami dengan jelas bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dia, akan sulit baginya untuk menangani formasi yang tidak lengkap ini sendirian. Dia membutuhkan bantuan semua seniman bela diri yang hadir. Jika semua orang bergandengan tangan, dia ingin melihat bagaimana formasi ini dapat menghentikan mereka. Saya bersedia mengikuti yang terhormat Lai Huo keluar dari tempat ini. Saya juga. Huh, bukankah itu hanya formasi yang rusak? Kami akan berusaha sekuat tenaga. Saya tidak percaya kita tidak bisa keluar. Daripada diperbudak oleh orang lain di masa depan dan menjalani kehidupan yang tercelah, lebih baik masuk dan bertarung. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, auranya meledak. Pada saat itu, kerumunan yang diam langsung merauh marah. Kita harus tahu bahwa tidak ada kekurangan ahli di antara para seniman bela diri yang hadir. Itu benar, ada kesenjangan antara mereka dan kekuatan besar. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan ahli seperti yang mulia Lai Huo dan yang lainnya. Namun, mereka juga tidak lemah. Manakah dari pakar matahari murni berikut yang tidak sombong? Namun kini, mereka dihadapkan pada situasi yang suram. Bagaimana para seniman bela diri ini mau menerima ini? Sebelumnya, mereka diintimidasi oleh Demon Sealing Arrai. Tetapi pada saat ini, ketika Lai Huo Zun menonjol, semuanya meledak. Dengan yang mulia Lai Huo memimpin, mereka langsung berkumpul menjadi kekuatan yang kuat. Berengsek. Melihat kerumunan yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menghadap para seniman bela diri dengan aura yang mengesankan, pria dalam kabut hitam tiba-tiba memasang ekspresi jelek. Jelas sekali, ini diluar dugaannya. Fakta bahwa Lai Huo Zun tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan dan membuatnya semakin marah. Bagus. Sangat bagus. Huh. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Karena kamu tidak mau menerima wajah yang kuberikan padamu, kamu tidak perlu pergi hari ini. Di tengah amarah, suara dingin terdengar dari kabut hitam. Membunuh. Segera setelah suara itu selesai berbicara, serangkaian teriakan perang terdengar. Bunuh. 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 Saat teriakan perang pria itu datang, dalam sekejap, teriakan perang yang memekakkan telinga datang dari segala arah. Teriakan perang ini sangat dingin, seolah-olah datang dari dasar neraka. Di tengah seruan pertempuran dingin ini, kabut hitam tak berujung bergulung dan tentara hantu muncul. Hahaha, yang mulia Lai Huo, saya ikut juga. Di tengah suasana suram dan sedingin es ini, sebuah cibiran tiba-tiba terdengar dari langit. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika semua orang terjebak dalam formasi, ada sosok di langit yang menyaksikan pemandangan ini. Pada saat ini, saat pertarungan antara kedua belah pihak akan dimulai, sosok ini muncul. Yang lebih mengejutkan lagi, sosok tersebut tidak ada dalam formasi. Dengan kata lain, ketika formasi itu diaktifkan, dia berada di langit dan belum tersedot ke dalamnya. Dan sekarang, dia benar-benar bergabung dalam pertempuran tersebut. Sosok ini turun dari langit. Saat cahaya kemasan menyapu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Angin meneru-deru, dan angin kencang yang menakutkan bahkan memaksa tentara hantu dan tulang putih yang tak ada habisnya untuk mundur. Ledakan. Sesaat kemudian, suara tabrakan terdengar. Di tengah suara tabrakan, langit dan bumi berguncang. Itu dia. Melihat penampilan sosok ini, mata Wang Chen tidak bisa membantu tetapi menyipit. Melihat sosok yang menabrak formasi penyegel iblis, mata Wang Chen berkilat karena terkejut. Chen Hai. Itu benar. Bukankah orang yang dilihat Wang Chen adalah Chen Hai? Itu adalah pemuda yang diselamatkan Wang Chen hari ini, Chen Hai yang tidak dapat dilihat oleh Wang Chen. Saat ini, sebenarnya itu adalah Chen Hai. Di bawah kaki Chen Hai ada seekor burung raksasa. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan mengeluarkan aura yang mengesankan. Raja Hebat. Ketika Wang Chen melihat sosok burung itu, dia tidak bisa menahan tangisnya. Binatang ganas purba, Raja Wali Besar. Raja Wali Hebat. Itu adalah eksistensi terkenal dari era primordial. Di antara sepuluh binatang ganas besar, itu adalah keberadaan yang paling menakutkan. Raja binatang terbang. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Great Rock. Dibandingkan dengan Raja Kalajengking di sisi Wang Chen, Raja Wali Besar ini bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Chen Hai berdiri di atas Raja Wali Besar. Dengan bantuan dampak yang mengerikan, seluruh formasi penyegel iblis bergetar hebat. Hahaha, langkah yang bagus. Awasi orang tua ini. Chen Hai muncul di Raja Wali Besar. Dengan satu serangan, langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, Yang Mulia Lai Huo, yang tergeletak di tanah, tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka keberadaan seperti itu tersembunyi di langit. Karena seseorang telah melancarkan serangan, mengapa Yang Mulia Lai Huo menunggu? Istirahatlah untukku. Yang Mulia Lai Huo meraung marah. Sinar dingin berkedip di matanya. Sosoknya bersinar, dan tangannya tiba-tiba robek. Suara mendesing. Saat serangan ini merobek, amukan api yang tak berujung dimuntahkan. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi panas trik. Dengan serangan ini, tentara bawah yang tak ada habisnya di depan Yang Mulia Lai Huo hancur menjadi abu di tengah tangisan yang menyedihkan. Asap tebal membubung, dan kabut hitam menyebar. Para prajurit bawah menderita kekalahan telak. Hahaha, lagi. Setelah berhasil dalam serangannya, Yang Mulia Lai Huo melambaikan tangannya di tengah tawannya yang keras. Gelombang angin meledak, mencabik-cabik burung roh besar. Kemana pun Yang Mulia Lai Huo lewat, dia tidak dapat dihentikan. Membunuh. Hancurkan formasi ini. Mengikuti di belakang Pendeta Lai Huo, prajurit yang tak terhitung jumlahnya juga menyerbu ke depan pada saat ini. Gemuruh. Suara gemuruh tak henti-hentinya. Adegan itu langsung menjadi gila. Di langit dan di tanah, gelombang udara berjatuhan, dan angin kencang menyapu. Sekarang giliran kita. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tentu saja tidak mau ketinggalan. Ini adalah kesempatan terbaik. Konspirasi. Wang Chen tidak tahu siapa dalang di balik plot ini. Namun kini, sepertinya situasinya sudah tidak terkendali. Mungkin, sebelum ini, dalang yang bersembunyi di balik kabut hitam juga tidak menyangka pada akhirnya akan berkembang ke tahap ini. Bukan. Kini, situasinya berada di luar kendalinya. Formasi penyegel setan ini berada di ambang kehancuran. Terutama di bawah serangan Raja Wali bersayap emas. Eksistensi macam apa rok itu? Setiap serangan secepat sambaran petir. Setiap serangan sangatlah kuat. Cahaya keemasan meledak, dan suara gemuruh panjang mengguncang langit. Di bawah serangan rok, retakan mulai muncul pada formasi penyegel iblis ini. Langit adalah bagian terlemah dari formasi ini. Dan tempat ini diserang berulang kali dari luar. Labu pembunuh dewa. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak lagi sopan. Dia ingin melihat seberapa kuat formasi ini. Kali ini, Wang Chen tidak bersembunyi. Saat dia menyerang, Wang Chen langsung meledakkan labu pembunuh dewa. Ingin keluar dari formasi ini, dia harus melakukannya sekaligus. Ini bukan waktunya menyembunyikan kekuatannya. Meskipun dia tahu bahwa menggunakan labu pembunuh dewa akan menghabiskan energi yang sangat besar. Tapi bagaimana Wang Chen bisa begitu peduli? Kali ini, jika dia tidak dapat keluar dari formasi penyegel iblis sekaligus, kemungkinan besar, pada saat itu, Wang Chen dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, keinginan untuk menggunakan labu pembunuh dewa lagi bahkan tidak memiliki kesempatan. Sambil berpikir, Wang Chen menghancurkan batu asal ilahi. Energi melonjak, diserap oleh labu pembunuh dewa dengan heboh. Wuss! Di samping Wang Chen, serangkaian angin puyuh melanda. Di tangan Wang Chen, labu pembunuh dewa itu memancarkan cahaya redup pada saat ini. Cahaya ini menyebar, kekuatan yang kuat terpancar, langit dan bumi meredup. Metode yang mengerikan. Mengikuti aura labu pembunuh dewa yang menyebar, ekspresi dari terlalu banyak seniman bela diri di lapangan mau tidak mau berubah secara drastis. Gelombang kekuatan surgawi itu membuat jiwa dewa banyak orang bahkan mulai gemetar. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pria yang bersembunyi di balik kabut hitam sepertinya merasakan ada yang tidak beres dan berteriak kaget. Saat ini, dia merasakan ancaman yang kuat. Seolah auranya sudah terkunci. Di kejauhan, seorang pemuda dan labu hitam pekat membuat bulu kuduk berdiri. Berengsek, saya tidak menyangka masih ada orang seperti itu yang disembunyikan. Melihat pemandangan ini, pria dalam kabut hitam mendengus dengan kejam. Bunuh dia untukku. Mengabaikan segalanya, dia bahkan menyerah melawan yang mulia api berkobar dan langsung mengerahkan energi tak berujung, menyapu ke arah Wang Chen. Tentara Yin meraung, tulang putihnya berjatuhan. Pada saat ini, pria dalam kabut hitam dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Wang Chen. Dia sangat jelas bahwa pria yang memegang labu hitam di depannya adalah ancaman terbesar. Dari segi kekuatan, dia mungkin jauh lebih rendah daripada yang mulia api berkobar. Namun harta karun di tangannya membuat orang merasa tercekik. Lalu bagaimana jika kekuatan yang mulia api berkobar sangat kuat? Dalam waktu singkat, sangat mustahil baginya untuk menghancurkan formasi siling fin. Namun labu hitam itu membuat lelaki dalam kabut hitam itu tak berani gegabuh. Hanya dengan membunuh orang yang memegang labu hitam ini terlebih dahulu dia bisa merasa nyaman. Justru pada saat ini, kabut hitam tak berujung di lapangan benar-benar melonjak dan berkumpul menuju Wang Chen. 2448 Hahaha, nak, kamu bisa menggunakan semua hartamu. Saya akan membantu anda memblokirnya. Melihat pria dalam kabut hitam menyerbu ke arah Wang Chen dengan sekuat tenaga, sosok yang mulia Lai Huo melintas dan menghalangi di depan Wang Chen, tertawa keras. Sebenarnya ada seseorang di antara kerumunan itu yang memiliki harta karun sebesar itu. Hal ini membuat yang mulia Lai Huo merasa terkejut. Yang mulia Lai Huo dapat merasakan dengan lebih jelas betapa kuatnya harta karun ini. Formasi penyegel iblis di depannya bukanlah formasi yang lengkap. Namun keinginan untuk keluar bukanlah tugas yang mudah. Dan sekarang, aura mengerikan yang dibawa oleh labu hitam ini membuat yang mulia Lai Huo melihat harapan. Ini mungkin metode terbaik. Bagaimana dia bisa membiarkan kabut hitam ini melukai Wang Chen sedikitpun. Di tengah tawa, yang mulia Lai Huo memegang pedang panjang di tangannya dan terus-menerus menebasnya. Setiap pedang menyapu lautan api yang tak terbatas. Setiap pedang menimbulkan angin kencang dan ombak besar. Di tengah kobaran api, kabut hitam itu justru terpaksa tidak bisa mendekat. Di sisi lain, para ahli dari segala penjuru juga menyadari betapa parahnya situasi saat ini. Tidak perlu bicara lebih banyak, semua orang mendekati Wang Chen. Untuk sesaat, Wang Chen terlindungi di tengah. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas lega. Mendengarkan raungan gila pria itu di kabut hitam, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Mulai panik sekarang. Sangat terlambat. Bas dengungan-dengungan. Di bawah kekuatan penuh, labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen mulai bergetar. Istirahatlah untukku. Dengan bantuan semua orang, Wang Chen akhirnya selesai mengumpulkan energinya. Istirahatlah untukku. Di tengah raungan marah, Wang Chen akhirnya melepaskan pukulan fatal. Astaga! Labu pembunuh dewa bergetar dan cahaya perak keluar. Kali ini, Wang Chen tidak hanya mengaktifkan labu pembunuh dewa untuk menyerang. Dia bahkan membiarkan labu itu terbalik. Setelah cahaya perak muncul, dengan membalik, setelah menyerap lebih banyak energi Wang Chen dan batu asal ilahi, itu berubah menjadi cahaya kemasan. Ledakan! Cahaya kemasan muncul, langit dan bumi berguncang. Pedangki yang menakutkan menyapu. Di bawah keagungan pedangki ini, seluruh dunia sepertinya terdiam. Kabut hitam yang menyapu Wang Chen sepertinya merasakan ketakutan di bawah cahaya kemasan dan mundur satu demi satu. Pergi! Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya kemasan melesat langsung ke kabut hitam. Desir! Desir! Suara tajam menusuk terdengar, dan cahaya kemasan sepertinya mengoyak seluruh dunia. Menembus lapisan rintangan, cahaya kemasan tak terbendung. Meskipun pria dalam kabut hitam telah mengerahkan seluruh energinya untuk melawan cahaya kemasan, dia tidak mampu melakukannya. Namun sayang sekali tindakannya terlalu lambat. Halangannya tampak begitu tidak berdaya. Tidak! Melihat cahaya kemasan yang tak terhentikan menuju langsung ke arahnya, pria dalam kabut hitam itu menjerit ketakutan. Di tengah kabut hitam yang melonjak, sosoknya bersinar, berniat melarikan diri dari formasi. Kepulan, kepulan, kepulan. Sayangnya, pria dalam kabut hitam itu masih sedikit terlambat. Saat dia hendak melarikan diri, kabut hitam meledak. Darah segar berceceran, dan suara tumpul dari sesuatu yang ditembus terdengar satu demi satu. Darah tanpa batas mewarnai dunia menjadi merah. Ah! Ah! Gelombang jeritan terdengar. Di dalam kabut hitam, sebenarnya ada lebih dari satu orang yang bersembunyi. Dengan serangan ini, Wang Chen telah membunuh beberapa orang. Ah! Sial! Yang mulia Lei Huo, kalian yang dipaksa, tunggu saja, saya akan kembali. Di tengah darah yang tak terbatas, raungan ketakutan dan kemarahan datang. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh yang terluka parah berlari keluar, meluncur ke kejauhan. Ledakan! Saat sosok ini muncul, seluruh formasi penyegel iblis langsung hancur. Di bawah serangan labu pembunuh Dewa Wang Chen dan dampak Raja Wali bersayap emas di langit, kabut hitam menghilang. Di langit dan bumi yang berguncang, dunia sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Formasi penyegelan iblis, hancur. Formasi penyegelan iblis, rusak. Ya Tuhan, kita selamat. Hahaha, kita berhasil. Melihat formasi penyegelan iblis telah rusak, para prajurit yang sebelumnya putus asa semuanya bersorak dan melompat ke girangan. Mendaki kembali dari ambang kematian, perasaan seperti itu bisa dibayangkan. Suasana di lapangan saat ini sedang memanas. Fiuh. Hingga saat ini, di tengah sorak-sorai penonton, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Kedepan, ekspresi Wang Chen sangat dingin. Dia tidak bersorak, dia hanya memasang ekspresi serius. Atau apakah kita membiarkannya kabur? Dengan ekspresi serius, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Inti sebenarnya dari formasi masih berhasil lolos. Dan di area inti kabut hitam, ada darah tak berujung dan anggota tubuh patah yang tak terhitung jumlahnya. Di area inti kabut hitam, mungkin ada tidak kurang dari 10 orang yang bersembunyi. Dalam serangan labu pembunuh dewa, orang inti misterius dengan tegas menyerahkan perlindungan formasi di bawah ancaman kehidupan. Ini adalah alasan paling langsung atas runtuhnya formasi tersebut. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa bahagia. Orang intinya tidak terbunuh, ini adalah bencana besar. Haha, nak, dia telah melarikan diri, tapi aku khawatir lukanya tidak ringan. Setelah ini, saya yakin mereka pada akhirnya akan ditemukan. Orang-orang di sini tidak akan membiarkan ini berlalu. Dan aku juga tidak akan melakukannya. Di tengah ekspresi serius Wang Chen, suara yang berani dan tidak terkendali terdengar. Secara mengesankan, Lord Laihuo telah datang ke hadapan Wang Chen. Menepuk bahu Wang Chen, mata Lord Laihuo penuh kekaguman. Simpan harta karun itu, waspadalah terhadap orang-orang yang mempunyai motif tersembunyi. Segera setelah itu, Lord Laihuo memandang Wang Chen dengan makna yang agak dalam. Tatapannya sepertinya mampu melihat menembus Wang Chen. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Mendengar kata-kata Lord Laihuo, Wang Chen kembali sadar dan berkata dengan penuh terima kasih. Hari ini, dia mampu menghancurkan formasi penyegel iblis karena terlalu lemah. Tidak, justru sebaliknya. Meskipun itu adalah formasi penyegel iblis yang tidak lengkap, itu masih kuat. Jika Wang Chen jatuh sendirian, dia pasti akan mati. Faktanya, jika bukan karena ahli seperti Lord Laihuo yang menahan benteng, mustahil bagi Wang Chen untuk menghancurkan formasi penyegel iblis dengan mudah. Justru karena kekuatan Lord Laihuo yang kuat yang menahannya, justru karena Chen Hai di langit menyerang terus-menerus dengan Raja Wali Besar bersayap emas, justru karena pada saat kritis, penyamaran semua orang memberi waktu bagi Wang Chen untuk membunuh orang tersebut di inti formasi dengan kekuatan labu pembunuh dewa. Kalau tidak, mustahil untuk menghancurkan formasi penyegel iblis begitu saja. Oleh karena itu, dalam aspek ini, Wang Chen tidak berani mengklaim pujian dan menjadi sombong. Pengingat Lord Laihuo membuat Wang Chen semakin waspada di dalam hatinya. Sebelumnya, situasinya kritis, Wang Chen tidak terlalu peduli dan hanya bisa menggunakan labu pembunuh dewa. Tapi sekarang dia memikirkannya, masalah mungkin akan segera datang. Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa banyak orang sudah memusatkan perhatian padanya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh labu pembunuh dewa pasti akan membuat orang mengeluarkan air liur. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Harta karun seperti itu akan selalu menarik terlalu banyak mata yang tamak. Mungkin akan ada sedikit masalah yang akan terjadi. Hahaha, tidak perlu sopan. Ikuti aku. Di sini, tidak ada yang berani menyentuh rambutmu. Merasakan kekhawatiran Wang Chen, Lord Laihuo tersenyum dan berkata kepada Wang Chen. Segera setelah itu, ekspresinya berubah serius saat dia melihat semua orang yang hadir. Huh. Jika ada yang berani memiliki motif tersembunyi dan merancang adik kecil ini, jangan salahkan saya, Laihuo, karena tidak kenal ampun. Dengusan dingin ini seperti gemuruh guntur yang meledak, mendengung dan menyebabkan sorak-sorai di lapangan menghilang seketika. Pandangan banyak orang terfokus. Orang-orang ini, beberapa tiba-tiba menyadari sementara yang lain memiliki ekspresi ngeri. Bahkan ada beberapa orang yang menundukkan kepala, ekspresi mereka berubah tanpa henti. Hahaha, adik di langit itu seharusnya sudah turun sekarang, kan? Melihat semua orang terdiam, Lord Laihuo melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum. Astaga! Saat suara Lord Laihuo turun, sesosok tubuh turun dari langit. Bukankah ini Chen Hai? Raja Wali besar bersayap emas di bawah kakinya telah lama menghilang tanpa jejak. Hanya Chen Hai yang tersisa, terlihat cukup anggun. Haha, Saudara Yan Chen, aku tidak berharap kamu benar-benar memiliki harta karun. Cek cek cek, gerakan tadi sungguh luar biasa. Sesampainya di hadapan Wang Chen dan Lord Laihuo, Chen Hai langsung menatap Wang Chen dengan wajah penuh keheranan, mendecahkan lidahnya keheranan. Jelas, serangan Wang Chen sebelumnya juga membuat Chen Hai memandangnya dengan cara baru. Raja Wali besar bersayap emas, lumayan. Mendengar perkataan Chen Hai, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Namun, kata-kata ini membuat senyuman di wajah Chen Hai menghilang, dan ada sedikit kecanggungan tambahan. Melihat Chen Hai, mata Wang Chen memiliki sedikit kewaspadaan tambahan. Chen Hai. Orang yang kekuatannya bukan di alam bela diri ilahi ini sebenarnya memiliki Raja Wali besar bersayap emas primordial. Dia memang tidak sesederhana itu. Selanjutnya, Wang Chen memikirkan lebih banyak pertanyaan. Karena dia memiliki Raja Wali besar bersayap emas, identitas Chen Hai ini jelas tidak sederhana. Paling tidak, dia tidak akan sia-sia seperti yang dipikirkan Wang Chen. Mengapa orang seperti itu bisa jatuh ke dalam pengepungan geng naga beracun dan pada akhirnya hampir kehilangan nyawanya? Sepertinya terlalu banyak pertanyaan yang tersembunyi di sini. Jika Wang Chen tidak mengambil tindakan saat itu, nyawa Chen Hai pasti tidak akan dalam bahaya. Apa sebenarnya yang coba dilakukan Chen Hai? Hal ini membuat Wang Chen semakin curiga. Haha, ini hanya tunggangan tuanku. Haha, tidak layak disebut, tidak layak disebut. Namun, labu hitamu sangat kuat. Mendengar kata-kata Wang Chen, Chen Hai tersenyum canggung. Setelah itu, dia memandang Lord Lai Huo. Salam, Senior Lai Huo. Kesatriaan Senior sungguh mengagumkan. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Yang mulia Lai Huo menatap Chen Hai dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Benar, Yang mulia Lai Huo. Namun, sedikit ketidakpastian muncul di mata Lord Lai Huo, dan Wang Chen menangkapnya. Sepertinya Tuan Lai Huo mengetahui sesuatu. Ledakan. Saat Lord Lai Huo hendak melanjutkan berbicara, gunung berapi di kejauhan tiba-tiba bergetar. Gelombang magma yang lebih ganas pun meletus. Samar-samar, Wang Chen melihat kilatan cahaya merah di dalam magma. Setelah itu, kilatan lampu merah kedua muncul. Dalam sekejap mata, puluhan lampu merah berkumpul. Lampu merah tak berujung berkumpul dalam kobaran api, seolah-olah telah berubah menjadi trik matahari yang akan segera terbit. Cahaya yang menyilaukan menarik perhatian semua orang. Buah kilin telah muncul. Lord Lai Huo menelan kata-kata yang akan dia ucapkan dan katakan kepada Wang Chen dan Chen Hai. Aku akan bergerak dulu. Kemudian, Lord Lai Huo tidak menunggu Wang Chen dan yang lainnya berbicara sebelum berlari menuju pintu masuk gunung berapi. 2449 Adikku, berhati-hatilah dengan orang-orang di sekitarmu. Jika Anda dalam bahaya, silakan hancurkan tokennya, dan saya akan membantu. Saat yang mulia Lai Huo berlari keluar, sebuah suara lembut memasuki telinga Wang Chen. Itu adalah transmisi suara yang mulia Lai Huo. Melihat ke bawah, Wang Chen menemukan bahwa tanda merah menyala telah muncul di tangannya entah kapan. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Melihat tatapan semua orang tertarik pada gunung berapi dan buah kilin dan tidak menyadarinya, Wang Chen buru-buru menyimpan token itu. Terima kasih banyak, senior. Wang Chen mengirimkan suaranya. Yang mulia Lai Huo meninggalkan token ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan besar bagi Wang Chen. Dengan token ini, Wang Chen memiliki lapisan perlindungan tambahan. Pada saat yang sama, seperti yang dikatakan Yang Mulia Lai Huo, Chen Hai di sampingnya harus memperhatikan. Buah kilin telah muncul, membunuh. Haha, kali ini, buah kilin banyak, aku harus mendapatkannya. Saat Wang Chen menyimpan token itu, serangkaian raungan keras terdengar. Kemunculan buah kilin sekali lagi menarik perhatian semua orang. Beberapa seniman bela diri sudah bergegas kekejauhan dengan tidak sabar. Saudara Yang Chen, bagaimana? bergabunglah dengan saya. Berdiri di samping Wang Chen, Chen Hai juga mengungkapkan ekspresi bersemangat saat melihat adegan ini. Bergabung, itu tidak perlu. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah ketika dia mendengar kata-kata Chen Hai. Bergabunglah dengan orang lain. Mengingat situasi rumit saat ini, tentu saja ini adalah pilihan terbaik di mana jumlah ahlinya sebanyak awan. Namun, bergabung dengan Chen Hai, ini tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Wang Chen tidak ingin bekerja dengan orang yang tidak bisa dia lihat dan menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Pada saat itu, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Haha, sepertinya kakak masih meremehkan orang biasa-biasa saja seperti kita. Mendengar kata-kata Wang Chen, Chen Hai mengusap dagunya dan memperlihatkan senyuman pahit. Kemudian, dia menghela nafas, tidak apa-apa. Saudaraku, aku permisi dulu. Haha, mari kita bertemu di dalam gunung berapi. Ekspresi Chen Hai berubah serius setelah dia selesai berbicara. Dia membentuk segel di tangannya, dan dengan raungan nyaring, cahaya kemasan bersinar di langit. Itu adalah Raja Wali bersayap emas dari sebelumnya, yang dipanggil olehnya. Bodoh sekali. Namun, saat Raja Wali bersayap emas muncul, kilatan dingin melintas di mata Chen Hai, dan dia tiba-tiba menatap Wang Chen. Membunuh. Begitu Chen Hai selesai berbicara, dia membentuk segel jimat dan mendengus dingin. Niat membunuh meledak, dan suasana di lapangan langsung membeku. Desir-desir. Saat Chen Hai berteriak, Leng Heng Sheng turun. Kemudian, Raja Wali besar bersayap emas menukik ke bawah. Suasana di aula tiba-tiba berubah. Anda. Situasi berubah dalam sekejap. Bahkan Wang Chen melebarkan matanya saat melihat pemandangan ini. Chen Hai akan bergerak. Semua pori-pori di tubuh Wang Chen terbuka. Surga. Mereka adalah. Mereka akan bergerak. Bukan hanya Wang Chen. Bahkan orang-orang yang menonton Wang Chen di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Kekuatan labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen telah membuat banyak orang mendambakannya. Sebelumnya, Yang Mulia Lai Huo hadir untuk melindungi Wang Chen dengan jelas, sehingga mereka yang mendambakan harta karun itu tidak berani bertindak gegabuh. Namun, bagaimana dengan sekarang? Yang Mulia Lai Huo telah pergi. Gunung berapi di kejauhan telah meletus hingga batasnya, dan buah kilin akan segera muncul. Yang Mulia Lai Huo tidak punya pilihan selain pergi. Saat ini, hanya Wang Chen yang tersisa. Dia jelas telah menjadi sepotong besar daging yang berair. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin menggigit daging berlemak ini. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Daya pikat labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen sungguh tak terbayangkan. Oleh karena itu, begitu Lai Huo Zun pergi, suasana di alun-alun menjadi aneh. Arus bawah melonjak. Dalam kegelapan, banyak orang perlahan mendekati Wang Chen. Namun, orang-orang ini tidak menyangka bahwa sebelum mereka dapat mengambil tindakan, orang lain akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Terlebih lagi, pria misterius itulah yang telah menginjak Raja Wali bersayap emas besar. Saat pria itu mendengus dingin, Raja Wali bersayap emas besar yang turun dari langit tiba-tiba menukik ke arah Wang Chen. Kecepatannya tak tertandingi. Raja Wali bersayap emas besar bisa terbang sejauh ribuan mil. Dalam sekejap, ia bisa menempuh jarak puluhan ribu mil. Sekarang, Raja Wali bersayap emas besar menukik dengan kecepatan penuh menuju Wang Chen. Kecepatannya tidak terbayangkan. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi keheranan. Bahkan ekspresi Wang Chen berubah drastis ketika dia melihat Raja Wali bersayap emas besar menyerbu ke arahnya. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memblokirnya. Wang Chen tidak menyangka Chen Hai akan bergerak begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ledakan. Saat Wang Chen diliputi keterkejutan, hembusan angin menyapu, dan seberkas cahaya kemasan menghantam tempat Wang Chen berdiri dengan kejam. Asap tebal mengepul, dan tanah berguncang. Gelombang kejut yang mengerikan melanda beberapa ribu meter. Ah tidak. Ceritan menyedihkan terdengar. Darah berceceran, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Hmm. Wang Chen, yang berada di tengah-tengahnya, terhuyung mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Pada saat ini, Wang Chen menyadari bahwa Raja Wali bersayap emas besar yang menukik ke arahnya tidak membidiknya. Hanya beberapa puluh meter di belakang Wang Chen, teriakan terdengar di ruang terbuka. Darah segar dan daging cincang yang tak terbatas tersebar di langit. Saat udara beriak, kedua sosok itu terlempar. Membunuh mereka. Chen Hai tetap tanpa ekspresi saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Setelah mendengar kata-kata Chen Hai, Raja Wali bersayap emas besar kembali berteriak panjang. Itu bahkan tidak memberi kesempatan kepada kedua pria yang terluka parah itu untuk mengatur napas saat ia menyerbu ke arah mereka. Kemudian, dengan kilatan cahaya keemasan, Raja Wali bersayap emas besar langsung muncul di hadapan kedua pria itu, yang tampak ketakutan dan putus asa. Meninggal dunia. Suara robekan yang teredam terdengar. Engah, engah. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar tanpa henti. Bunga darah bermekaran, dan kabut berdarah memenuhi udara. Bahkan sebelum mereka sempat berteriak, kedua sosok itu telah dicabik-cabik oleh Raja Wali bersayap emas besar dan dilahap dengan berlumuran darah. Langit dan bumi hanya terdiam ketika kedua pria itu benar-benar menghilang dari dunia, dan bahkan jiwa mereka pun dilahap. Raja Wali bersayap emas besar dengan dingin berhenti beberapa ratus meter di belakang Wang Chen. Merasa. Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar. Astaga, itu. Dia tidak menyerang orang itu. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan berencana menyerang. Dia benar-benar merasakannya. Pria yang menakutkan, Raja Wali bersayap emas besar yang menakutkan. Setelah semua orang sadar kembali, adegan itu menjadi gempar. Pada saat ini, orang-orang yang tercengang dan terkejut mau tidak mau saling memandang dengan cemas. Baru pada saat itulah mereka memahami apa yang baru saja terjadi. Saat itu juga, situasinya berubah terlalu cepat. Itu hanya sekejap mata, dan semuanya berakhir. Ternyata Raja Wali bersayap emas besar tidak terbang ke arah pria yang membawa labu pembunuh dewa, melainkan ke ruang di belakang pria itu. Ruang itu dengan cepat terkoyak, dan dua sosok terlempar keluar. Kemudian, mereka terluka parah oleh Raja Wali bersayap emas besar. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berjuang. Dalam waktu singkat, kedua sosok dengan niat jahat itu dengan paksa dicabik-cabik dan dimakan oleh Raja Wali bersayap emas besar. Adegan berdarah itu mengejutkan semua orang. Melihat Chen Hai, ekspresi semua orang berubah saat ini. Sebelumnya, ketika Chen Hai muncul di Raja Wali bersayap emas besar dan menyerang formasi penyegel iblis, semua orang mengaguminya. Untuk bisa menginjak Raja Wali bersayap emas besar, ahli macam apa dia? Namun, tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka salah. Orang di Raja Wali bersayap emas besar ini sebenarnya adalah seorang pejuang yang belum memasuki alam bela diri ilahi. Ada lebih dari 10 juta pejuang seperti itu di medan perang. Bahkan di kota Lin, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Karena itu, banyak orang memandang Chen Hai dengan tatapan serakah dan tatapan menghina. Sejauh yang mereka ketahui, Chen Hai hanya beruntung. Raja Wali bersayap emas besar membuat banyak orang berfantasi. Namun, bagaimana dengan sekarang? Saat Raja Wali bersayap emas besar menunjukkan kekuatannya, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka memikirkan kecepatan Raja Wali bersayap emas besar, wajah mereka menjadi pucat. Mereka bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Jika mereka berada di medan perang dengan kecepatan Raja Wali bersayap emas besar, kemungkinan besar mereka akan melawan. Bagaimana mereka bisa memandang prajurit seperti itu dengan mata orang biasa? Keberadaan Raja Wali bersayap emas besar saja sudah cukup membuat orang waspada. Memikirkan hal ini, beberapa orang diam-diam menarik kembali pandangan serakah mereka. Dibandingkan dengan godaan Raja Wali bersayap emas besar, nyawa mereka jelas lebih penting. Anda. Saat ekspresi semua orang berubah, Wang Chen juga memandang Chen Hai dengan rasa takut yang masih ada. Ekspresinya terkejut dan tidak yakin. Memang benar, Chen Hai ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Raja Binatang Buas Kuno, kekuatan Raja Wali bersayap emas besar sungguh luar biasa. Sebelumnya, jika Raja Wali bersayap emas besar menerjang Wang Chen, Wang Chen tidak berani membayangkan seperti apa situasi saat ini. Setidaknya, Wang Chen tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dari serangan pertama Raja Wali bersayap emas besar. Bahkan jika dia berhasil memblokirnya, dia mungkin berada dalam bahaya. Chen Hai yang seperti itu membuat semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda. Chen Hai yang seperti itu bahkan lebih misterius. Mengapa kamu pindah? Wang Chen memandang Chen Hai dan menarik nafas dalam-dalam sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Chen Hai membantunya. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Wang Chen mau tidak mau bertanya. Haha, apa aku perlu alasan? Chen Hai menyipitkan matanya dan tersenyum ketika mendengar pertanyaan Wang Chen. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan dingin, kalian hanyalah sekelompok bajingan. Mereka sepertinya lupa bahwa kau lah yang membantu mereka keluar dari formasi penyegel iblis. Chen Hai berkata dengan nada penuh arti. Nada suaranya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Itu benar. Jika Wang Chen tidak melepaskan serangan labu pembunuh dewa, bagaimana formasi penyegel iblis bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Jika formasi penyegel iblis tidak dihancurkan, berapa banyak orang yang masih berdiri? Aku khawatir banyak dari mereka yang telah binasa dalam formasi belenggu iblis, bukan? Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah menyelamatkan semua orang yang hadir. Tentu saja, Chen Hai dan Yang Mulia Api juga yang melakukan ini. Faktanya, banyak orang juga telah membantu dan melindungi Wang Chen ketika Wang Chen sedang mengumpulkan energi. Namun, kontribusi Wang Chen tidak dapat dihapuskan. Bantuan ini tidak bisa diabaikan. Namun, bagaimana situasi saat ini? Orang-orang ini baru saja lolos dari bahaya, tetapi mereka sudah mendambakan harta karun Wang Chen. Sikap tidak tahu berterima kasih seperti itu sudah cukup bagi Chen Hai untuk meremehkannya, meremehkannya, mengungkapkan niat membunuhnya. Apa gunanya membiarkan orang-orang seperti itu tetap hidup jika mereka tidak dibunuh? Saat ini, ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Dengan pemikiran itu, Chen Hai memandang Wang Chen dengan senyum tipis. Mengapa kita tidak bekerja sama? Sudut mulut Chen Hai melengkung menjadi senyuman kegembiraan dan antisipasi. Dia sekali lagi mengubah topik pembicaraan. Bekerja sama. 2450. Tidak perlu. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata Chen Hai. Chen Hai masih memiliki ekspresi serius di wajahnya, tampak seperti pembangkit tenaga listrik. Namun, kata-kata terakhir Chen Hai sepenuhnya mengungkap sifat asli Chen Hai. Dia ingin bergandengan tangan. Tentu saja, akan menjadi hal yang baik untuk bergandengan tangan dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Wang Chen tahu betul bahwa tidak mudah baginya untuk mendapatkan buah kilin dengan kekuatannya saat ini. Terlebih lagi, situasi saat ini persis seperti yang dikatakan Chen Hai. Ini merugikan Wang Chen. Orang mati demi kekayaan. Di hadapan manfaat dan godaan yang mutlak, apa gunanya sebuah bantuan? Apa manfaat dari upaya Wang Chen sebelumnya? Dia bisa mengabaikan orang-orang ini. Banyak orang ingin mengambil tindakan melawannya. Wang Chen jelas bisa merasakan niat membunuh yang berasal dari kerumunan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen bisa dikatakan terkepung dari semua sisi. Jika dia memiliki sekutu yang kuat, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Bergandengan tangan dengan Chen Hai, tentu saja itu adalah pilihan terbaik. Namun, Wang Chen sekali lagi menolak undangan Chen Hai. Semakin kuat Chen Hai, semakin kuat pula Raja Wali bersayap emas besar. Hal ini membuat Wang Chen semakin waspada. Chen Hai membuat Wang Chen merasa lebih tidak nyaman dibandingkan orang lain. Bergandengan tangan dengannya, itu tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Bagaimana Wang Chen bisa menyetujuinya dengan mudah? Wang Chen menolak Chen Hai sekali lagi. Berengsek. Ekspresi Chen Hai sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Karena itu masalahnya, aku akan menganggap ini sebagai balasan budi padamu. Hei hei, kita tidak saling berhutang lagi. Setelah ekspresinya berubah, Chen Hai mendengus dengan dingin. Kamu sendirian. Kata Chen Hai setelah melirik semua orang yang hadir. Aku pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chen Hai melintas dan melesat ke kejauhan. Keributan yang disebabkan oleh buah kilin semakin meningkat. Karena Wang Chen menolak untuk bergandengan tangan dengannya, dapatkah Chen Hai memaksanya? Dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Saat ini, Chen Hai sedang terbang menuju kawah gunung berapi dengan kecepatan penuh. Desir-desir. Setelah itu, Raja Wali bersayap emas mengeluarkan raungan panjang dan berubah menjadi aliran cahaya yang melewati Wang Chen. Dalam sekejap mata, Raja Wali besar bersayap emas berhasil menyusul Chen Hai. Membawa Chen Hai, itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju mulut gunung berapi. Suara mendesing. Wang Chen menghela nafas lega saat dia melihat Chen Hai pergi. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Pergi. Saat berikutnya, sambil mendengus pelan, Wang Chen juga terbang menuju mulut gunung berapi. Buah Kirin akan segera muncul. Jika dia tidak pergi sekarang, mungkin Wang Chen tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Memikirkan kata-kata Raja Pengobatan, bagaimana mungkin Wang Chen mau menyerah begitu saja. Kali ini, pasti ada sesuatu yang tidak biasa pada Buah Kirin. Wang Chen ingin melihat apa yang istimewa dari Buah Kirin. Hahaha, adikku, kenapa kamu terburu-buru? Sayangnya, Wang Chen ingin memperjuangkan Buah Kirin, namun segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Saat sosok Wang Chen terbang, sosok di depan Wang Chen menghalangi jalan Wang Chen. Itu adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia memandang Wang Chen dengan senyuman yang bukan senyuman, dan matanya berkedip karena keserakahan. Bergerak. Melihat orang yang menghalangi jalannya, wajah Wang Chen membeku, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Benar saja, orang-orang ini tidak tahan lagi. Sebelumnya, ketika Yang Mulia Lai Huo hadir, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun. Setelah itu, Raja Wali Besar bersayap emas muncul dan mengintimidasi semua orang. Namun kini setelah Yang Mulia Lai Huo dan Chen hai pergi, orang-orang ini tidak lagi merasa keberatan. Pria parubaya di depannya bukanlah orang pertama yang ingin bergerak, dan dia juga bukan orang terakhir. Melihat pria parubaya ini, langkah kaki Wang Chen berhenti, dan wajahnya menjadi gelap. Energi melonjak di tubuhnya, dan Wang Chen telah lama mengeluarkan senjata energi asal di tangannya. Haha, adikku, kenapa kamu begitu marah? Dalam formasi penyegel iblis sebelumnya, itu semua berkat bantuan adiknya. Kalau tidak, aku khawatir kita sudah lama kehilangan nyawa dalam formasi penyegel iblis. Merasakan kemarahan Wang Chen, pria parubaya itu tersenyum dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Segera setelah itu, nada suaranya berubah, dan tatapan mendalam muncul di mata pria parubaya itu. Hanya saja, harta ajaib yang digunakan adik kecil sebelumnya sungguh luar biasa. Saya ingin tahu apakah saya mempunyai keberuntungan untuk melihat lagi. Kata-kata pria parubaya itu bijaksana, tapi dia secara langsung menyatakan tujuannya. Labu pembunuh dewa. Apa yang dia inginkan dengan melihat labu pembunuh dewa? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu? Niat pemabuk itu bukan pada anggurnya. Orang ini baru saja mengincar labu pembunuh dewa. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Menghadapi kata-kata bermartabat pria parubaya itu, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Itu tidak akan berhasil. Sejujurnya, adikku, harta karun yang kamu gunakan sebelumnya sangat mirip dengan harta karun yang digunakan patriarku. Saat itu. Sayangnya, patriark saya direncanakan untuk melawan seratus tahun yang lalu, dan nasibnya tidak diketahui. Hari ini, saya harus melihat item ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi pria parubaya itu berubah menjadi serius saat dia berkata dengan benar. Pada saat yang sama, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia perlahan mendekati Wang Chen. Haha, adikku, sepertinya kamu harus membiarkan kami melihat harta karunmu hari ini. Tidak hanya pria parubaya itu bergerak ke arah Wang Chen, tetapi juga ada ledakan tawa dari jauh. Dalam sekejap mata, enam atau tujuh sosok muncul dan langsung mendekati Wang Chen. Orang-orang ini secara bertahap melepaskan aura mereka, dan gelombang niat membunuh melanda Wang Chen. Huh, barang yang luar biasa milik patriarkmu. Mendengar perkataan orang-orang ini, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Dia jelas seorang perampok, tetapi dia tetap ingin bermartabat dan berbicara tentang kebajikan dan moralitas. Orang seperti ini bahkan lebih tercela daripada orang-orang tercela itu. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa lagi menahan diri. Ledakan. Dengan mendengus dingin, aura Wang Chen meledak. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya di depannya adalah orang pertama yang menjadi dingin. Dalam sekejap, dia langsung menerkam ke arah Wang Chen. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Karena pemuda di depannya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya, dia tidak mau upacara. Sebelumnya, pria parubaya ini telah lama mengamati Wang Chen. Dia hanyalah orang yang belum memasuki alam yang murni. Orang seperti itu hanyalah seekor semut di depannya. Harta karun hitam pekat di tangan seniman bela diri seperti itu hanyalah pemborosan anugerah Tuhan. Jika dia bisa mendapatkan harta karun itu, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Seseorang yang belum memasuki alam yang murni dapat melepaskan serangan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dengan harta karun itu. Bagaimana jika harta karun itu ada di tangannya? Di masa depan, di kota Lin, berapa banyak orang yang berani bersaing dengannya? Memikirkan hal ini, hati pria parubaya itu semakin membara. Mati. Ekspresinya berubah menjadi ganas. Di tengah raungan kemarahannya, pria parubaya itu langsung melayangkan pukulan ke arah Wang Chen. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi berubah warna. Gelombang udara yang mengerikan terdistorsi, menyebabkan waktu dan ruang runtuh sedikit demi sedikit. Ditambah dengan letusan gunung berapi di kejauhan, saat ini dunia seolah-olah akan runtuh. Mencari kematian. Merasakan gelombang udara yang kuat dan aura menakutkan, Wang Chen tidak takut sama sekali. Pemusnahan Dao. Dengan raungan, senjata energi unsur di tangan Wang Chen menebas. Suara mendesing. Dengan suntikan api vitalitas, energi bintang yang tak terbatas, dan energi kekacauan, senjata energi unsur itu segera meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Lampu merah membubung ke langit, seolah matahari yang terik telah turun. Senjata energi unsur berubah menjadi senjata panjang yang panjangnya ribuan kaki. Seperti bekas luka di langit, ia menebas. Senjata panjang itu menyapu secara horizontal dengan aura yang mengesankan. Dengan gerakan penghancuran Dao, hukum langit dan bumi tampaknya berada di ambang kehancuran pada saat ini. Aura serangan pria parubaya itu langsung dibayangi oleh aura jurus Dao Annihilation. Apa? Perubahan mendadak itu membuat ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Terbukti, ia tak menyangka pemuda di hadapannya ternyata memiliki kekuatan sebesar itu. Apakah dia sebanding dengan seseorang yang belum memasuki alam yang murni? Kekuatan yang Wang Chen tunjukkan sebelumnya dan bahkan aura yang dia pancarkan saat ini menunjukkan bahwa dia belum memasuki alam yang murni. Seberapa kuatkah seorang seniman bela diri yang belum memasuki alam yang murni? Dia hanya mengandalkan harta sihir hitam pekat di tangannya. Namun, meskipun harta ajaib itu menantang surga, akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menggunakannya. Ini juga merupakan kesimpulan yang didapat pria parubaya setelah mengamati. Karena itulah pria tersebut memilih untuk menyerang segera setelah Yang Mulia Lai Huo dan Chen Hai pergi. Menurutnya, pemuda di depannya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, serangan Wang Chen langsung membuat mata pria parubaya itu terbelalak. Gelombang udara yang muncul dari serangan ini dan aura serangan yang menyesatkan ini membuatnya tidak percaya. Kekuatan lima elemen. Terlebih lagi, kekuatan lima elemenlah yang telah menyatu. Kekuatan dan gelombang udara yang kuat. Apakah ini kekuatan seseorang yang belum memasuki alam yang murni? Serangan Wang Chen praktis telah membalikkan semua penilaian pria itu sebelumnya. Ledakan. Namun, sebelum pria itu punya waktu lagi untuk berpikir, gerakan penghancuran Dao Wang Chen telah turun dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh. Gemuruh bergema. Gelombang udara yang mengerikan menyapu dengan liar. Of. Di tengah rangan teredam, lampu merah gerakan penghancuran Dao Wang Chen langsung menelan lampu hijau pria parubaya itu. Darah muncrat dari mulut pria parubaya itu saat sosoknya berhenti tiba-tiba. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terlempar. Membunuh. Saat pria parubaya itu dipaksa mundur oleh gerakan penghancuran Dao, Wang Chen berteriak keras. Astaga. Saat suara Wang Chen turun, cahaya putih keluar dari tubuh Wang Chen. Bukankah ini Raja Kalajengking? Raja Kalajengking, yang telah lama berkembang, sekarang menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Cahaya putih itu menembus lapisan gelombang udara, langsung menuju ke pria parubaya yang didorong mundur. Tidak. Sebelum dia bisa menenangkan diri, aura dingin yang menyesatkan memenuhi udara. Melihat cahaya putih menyapu tombak sucinya, merasakan aura dingin dan ancaman kematian, pupil mata pria parubaya itu menyusut saat dia berteriak ngeri. Enyah. Dia mencoba menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Ledakan. Namun, bagaimana dia bisa memblokirnya? Raja Kalajengking lebih cepat. Kekuatannya lebih mendominasi. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat pria itu tidak mampu memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Cahaya berkilauan menyapu. Rasa sakit yang menusuk datang. Of. Suara penetrasi langsung memenuhi udara. Skorpion King langsung menembus pertahanan pria itu. Itu bukanlah terobosan yang kuat, tapi penetrasi yang cerdas. Raja Kalajengking mengibaskan ekornya, menembus pertahanan pria itu. Di saat yang sama, dalam situasi di mana tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, setetes racun langsung dituangkan ke tubuh pria parubaya itu. Bang. Setelah itu, dalam sekejap, Raja Kalajengking menghantam tubuh pria parubaya itu. Di tengah jeritan yang menyedihkan, pria parubaya itu terlempar. Sedangkan untuk Skorpion King, butuh beberapa langkah mundur untuk menstabilkan tubuhnya. Ia kembali ke sisi Wang Chen. Ah. Hingga saat ini, setelah berpisah, pria parubaya yang terhempas ke tanah ratusan meter jauhnya, meratap seperti babi yang disembeli. Suara itu menyayat hati. Melihat penampilan pria parubaya itu, orang-orang yang baru saja sadar menghirup udara dingin. Sampai jumpa di video selanjutnya.